Wajah Muyu menjadi gelap. Apakah aku harus menerima dan menyatu dengan Goumang sepertimu? Siang Nan mengangguk. Setelah hening lama, Muyu bertanya, apa kemampuan Hou Tu? Setiap spirit Lord Yu Meng memiliki kemampuan yang sangat kuat. Sama seperti kehidupan dan kematian Goumang dalam sekejap mata dan kematian cinta dalam cinta Suan Ming, Hou Tu juga harus memilikinya. Kamu sudah melihatnya. Kemampuanku adalah mengendalikan kesadaran. Saya dapat menghilangkan kesadaran setiap penggarap yang diselimuti oleh pasir saya. Dia bisa mengendalikan kesadaran orang lain dengan menggunakan pasir. Dia juga bisa mencangkokkan kesadaran binatang iblis sehingga binatang iblis itu memiliki emosi manusia dan mengendalikan penggarap yang tubuhnya ditempati oleh kesadaran binatang iblis. Alasan mengapa Siang Nan gagal dalam formasi penyegelan surga ke-9 sebagian besar karena dia bukan tandingan Hou Tu, yang memiliki kemampuan mengendalikan kesadaran. Muyu memandang Siang Nan, yang telah berubah secara dramatis, dan bertanya, Apakah aku akan menjadi tidak masuk akal sepertimu setelah bergabung dengan Goumang? Siang Nan menggelengkan kepalanya. Aku bukannya tidak masuk akal. Aku hanya tidak ingin dibodohi oleh istana tiga kali lipat lagi. Hou Tu lah yang tidak ingin tertipu oleh istana tiga kali lipat. Kamu tidak ada hubungannya dengan istana tiga kali lipat. Anda telah dipengaruhi oleh pemikiran Hou Tu. Muyu membalas dengan sungguh-sungguh. Siang Nan memandang Muyu dengan tenang dan berkata, Kalian tidak pernah tahu apa yang aku alami ketika aku masih kecil, kan? Kapan Siang Nan masih kecil? Muyu sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dialami Siang Nan ketika dia masih kecil. Siang Nan pernah berkata bahwa dia adalah anak seorang petani. Kedua orang tuanya telah meninggal, dan itu saja. Namun, ketika mereka berada di formasi penyegelan surga ke-9, Siang Nan teringat akan sesuatu yang tidak diketahui oleh kematian cinta dalam cinta Suan Ming. Saat itu, Siang Nan sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari ingatan itu. Siang Nan mulai berbicara. Dia tidak pernah menceritakan masa lalunya kepada kakak-kakak senior dan juniornya. Beberapa hal telah lama tertutup debu, tetapi tidak hilang sama sekali dari ingatannya. Ekspresi sedih muncul di wajah Siang Nan. Saat saya berumur tiga tahun, dua orang kultifator muncul di langit di atas kota kami. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang bersemangat. Budidayanya sangat tinggi. Menurut perkiraan saya, budidayanya bahkan lebih tinggi dari saya. Adapun orang lain, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya putih dewa suci. Dia begitu murni dan suci sehingga membuat orang merasa hormat. Saya rasa Anda sudah tahu siapa dia. Seseorang dari istana tiga kali lipat. Muyu bertanya dengan heran. Namun, ini tidak masuk akal. Istana tiga kali lipat adalah eksistensi yang dapat memanggil angin dan memanggil hujan di dunia budidaya. Semua kultifator mandiri harus mendengarkan perintah mereka. Bagaimana mungkin ada seseorang yang berani bertarung dengan penduduk istana tiga kali lipat? Benar, itu seseorang dari istana ketiga. Pada saat itu, pria parubaya berada di atas angin dan hendak membunuh orang-orang dari istana tiga kali lipat. Namun, bajingan dari istana tiga kali lipat itu melakukan sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Tubuh Siang Nan mulai gemetar seolah mengingat masa lalu yang menyakitkan. Wajahnya berubah mengerikan. Bajingan dari istana tiga kali lipat itu mengangkat tangannya dan memanggil telapak tangan yang sangat besar yang langsung meruntuhkan seluruh kota hingga rata dengan tanah. Tak satupun manusia di kota ini berhasil melarikan diri, termasuk kakek nenekku, ayahku, dan saudara perempuanku. Semua keluarga, teman, dan teman bermain masa kecilku dimusnahkan oleh telapak tangan ini. Siang Nan mengepalkan tangannya, matanya merah. Jadi begitulah Siang Nan kehilangan keluarganya. Muyu juga sangat marah. Orang-orang dari istana tiga kali lipat sudah sangat berkuasa saat itu. Satu telapak tangan sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan seluruh kota. Tapi bagaimana mereka berani melakukan hal seperti itu dengan berani? Seluruh kota mati. Saya satu-satunya yang selamat. Tanah melindungi saya dan saya tenggelam ke dalam tanah. Itu sebabnya saya selamat. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari seluruh kota dan menuju bajingan di istana tiga kali lipat itu. Kekuatannya langsung meningkat dan dia malah membunuh pria paruh baya itu. Keluarga ku semuanya mati. Beberapa saat yang lalu, semua orang di kota masih mengagumi rahmat makhluk abadi di langit. Saat berikutnya, mereka semua menjadi abu. Saya telah mencari pembunuhnya selama bertahun-tahun. Baru setelah Houtu memberitahuku, aku mengetahui bahwa orang yang memancarkan cahaya putih itu berasal dari istana tiga kali lipat. Saya juga mengetahui mengapa istana tiga kali lipat membunuh seluruh kota. Cahaya putih adalah kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh orang mati. Itu juga merupakan kekuatan yang diandalkan oleh istana tiga kali lipat untuk bertahan hidup. Istana tiga kali lipat dapat menggunakan metode khusus untuk mengumpulkan kekuatan jiwa orang mati untuk meningkatkan budidaya mereka sendiri. Siapa sangka orang-orang dari istana tiga kali lipat akan melakukan sesuatu yang sangat tidak manusiawi hanya untuk mengalahkan lawannya. Orang-orang dari istana tiga kali lipat membunuh puluhan ribu orang di kota hanya untuk mengalahkan lawan mereka. Begitu banyak nyawa yang hilang begitu saja. Setetes air mata mengalir dari sudut mata siang nan. Tetesan air mata berguling-guling di tanah dan berubah menjadi pasir jernih. Dada Muyu naik turun. Dia dipenuhi amarah. Trifold Palace telah membunuh ayah Deadwood karena keinginan egois mereka sendiri. Untuk mengalahkan lawan mereka, mereka bahkan membunuh seluruh kota untuk mendapatkan kekuatan. Perilaku seperti ini sudah tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Dia memandang siang nan dalam diam. Di matanya, siang nan selalu menjadi kakak laki-laki yang jujur. Dia tidak pernah peduli tentang apapun, dan dia tidak pernah membicarakan masa lalunya. Namun, kenyataannya sangatlah kejam. Dia tidak pernah menyangka bahwa istana tiga kali lipat telah menghancurkan keluarga siang nan. Jadi kamu ingin bertarung melawan istana tiga kali lipat dengan kekuatanmu sendiri? Muyu mengepalkan tangannya. Kematian Deadwood Daddy membuatnya sangat membenci istana tiga kali lipat. Sama seperti siang nan, dia tidak akan pernah bisa memaafkan istana tiga kali lipat. Menyaksikan keluargaku meninggal di hadapanku menjadi sebuah mimpi buruk yang tidak bisa aku hilangkan. Aku hampir pingsan. Aku bahkan tidak bisa menguburkan keluargaku karena mereka bahkan tidak meninggalkan mayatnya. Jika guru tidak menemukan saya, saya mungkin tidak memiliki keberanian untuk terus hidup. Segala sesuatu yang guru ajarkan kepada saya membuat saya perlahan-lahan keluar dari bayang-bayang mimpi buruk itu. Saya mencoba yang terbaik untuk membuat diri saya acuh-ta'acuh, menjadi malas, dan suka tidur. Hanya dengan begitu aku bisa melupakan segalanya, tapi aku selalu memikirkan balas dendam. Suara siang nan tenggelam. Sebagian besar kepribadiannya terkait dengan kejadian itu. Dia tidak peduli dengan ejekan orang lain. Dia memiliki temperamen yang lembut dan jujur. Bahkan jika seseorang menunjuk ke arahnya dan memarahinya, dia tetap akan tertawa bodoh. Dibandingkan dengan mimpi buruk yang dia alami ketika dia masih muda, tidak ada hal lain yang layak untuk disebutkan. Yang paling membuatku tidak tahan adalah istana berunsur tiga ingin membunuh guru dan mengambil tubuh abadinya setelah dia memberiku segalanya. Saya tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Saya tahu saya harus bergabung dengan Houtu jika ingin membalas dendam dan melindungi guru. Hanya dengan begitu aku bisa mempunyai kekuatan untuk membalas dendam. Saya harus meninggalkan 50 Milligarden dan melakukan apa yang ingin saya lakukan. Aura menakutkan muncul dari tubuh siang nan. Itu gelisah. Semua boneka ketakutan. Muyu mengatupkan giginya. Tekad siang nan untuk membalas dendam menyebar ke Muyu seperti virus. Dia memiliki keinginan untuk menghancurkan istana tiga kali lipat bersama siang nan sekarang. Namun, dia dengan paksa menekan dorongan ini. Dia memiliki prinsipnya sendiri dalam melakukan sesuatu. Guru mengorbankan dirinya untuk melindungi para penggarap ini, tetapi Anda mengirim mereka ke kematian. Anda melanggar kehendak guru, Muyu menggelengkan kepalanya. Guru mengorbankan dirinya untuk mereka, tapi apa yang mereka lakukan untuk guru? Mereka hanya tahu cara tunduk pada istana berunsur tiga dan mendengarkan perintahnya. Jika mereka menjadi antek istana tiga kali lipat, cepat atau lambat mereka akan menjadi jiwa istana tiga kali lipat dan menjadi sumber kekuatannya. Saya hanya membuat kematian mereka lebih bermakna. Siang nan berkata dengan dingin. Para penggarap adalah alat istana tiga kali lipat. Siang nan juga ingin menggunakannya sebagai alat. Guru berkata bahwa kamu harus hidup sesuai dengan hati nuranimu. Jika menurutmu itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, lakukanlah. Jika menurutmu itu salah, maka jangan lakukan itu, kata Muyu. Siang nan mungkin benar. Sebagian besar kultifator akan menjadi hantu di medan perang melawan Yumon di masa depan. Lebih baik bagi Siang nan untuk menggunakannya sebagai alat melawan istana tiga kali lipat. Namun, Muyu tidak setuju dengan Siang nan. Setiap orang harus memilih hidupnya sendiri. Siang nan pada dasarnya mengambil nyawa orang lain dengan paksa. Kematian tidak bisa dihindari. Beratnya bisa sebesar gunung tai, atau seringan bulu. Namun, dalam pandangan Muyu, bahkan jika sekelompok orang ingin mati secara spektakuler, itu harus menjadi pilihan mereka daripada dipaksa mati. Saya selalu ingat perkataan guru, jadi saya selalu bertanya pada diri sendiri apakah saya melakukan hal yang salah, tapi menurut saya saya tidak melakukan kesalahan apapun, kata Siang nan serius. Pikiran Siang nan menjadi ekstrim. Mungkin karena dia telah bergabung dengan Houtu, atau mungkin dia dibutakan oleh kebencian, tapi dia bukan lagi Siang nan yang jujur seperti dulu. Jika kamu bersikeras melakukan ini, maka aku harus menghentikanmu. Selain itu, guru akan segera memulihkan budidayanya. Kita bisa mengandalkan master untuk bertarung melawan istana tiga kali lipat. Pikiran Muyu benar-benar berbeda dari pemikiran Siang nan. Meskipun dia ingin mengendalikan para penggarap untuk melawan istana tiga kali lipat seperti Siang nan, dia tahu itu salah. Siang nan menatap Muyu untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba berkata dengan dingin, Muyu, sepertinya kamu masih belum tahu apa yang terjadi di Pegunungan Moyun, kan? Muyu mengerutkan kening. Apa yang terjadi di Pegunungan Moyun? Penjara pengurungan abadi telah dipindahkan sejak lama. Guru tidak dapat ditemukan. Ini belum setahun. Guru tidak dapat memulihkan kultifasinya, tetapi penjara pengurungan abadi telah menghilang dengan sendirinya. Menurutmu di mana Tuan sekarang? Kata-kata Siang nan seperti sambaran petir, terngiang-ngiang di telinga Muyu. Apa? Muyu terkejut. Maksudmu Tuan. Muyu tidak berani berpikir lebih jauh. Penjaga istana tiga kali lipat selalu ingin membunuh Feng Hao Shen dan mengambil tubuh abadinya. Namun, karena penjara pengurungan abadi, penjaga istana tiga kali lipat tidak mampu melakukannya. Deadwood Daddy pernah memberitahunya bahwa penjara pengurungan abadi akan baik-baik saja selama Arai Heavenly Dao masih hidup. Namun, Arai Heavenly Dao telah meninggal. Jika istana berunsur tiga memperoleh asal-usul spiritual Arai Surga Widao, bukankah itu berarti dia bisa mengendalikan setengah dari penjara pengurungan abadi? Budidaya Tuannya hanya pada zaman Jindan. Penjaga istana tiga kali lipat adalah makhluk terkuat di dunia budidaya. Jika dia mendapatkan setengah dari penjara pengurungan abadi, Tuannya tidak akan mampu melawan penjaga istana tiga kali lipat. Penjaga istana tiga kali lipat telah menyerang Tuan. Penjara pengurungan abadi di Pegunungan Moyun tidak lagi di bawah kendali Tuan, kata Siang nan perlahan. 552. Penjaga istana tiga kali lipat telah mengambil tindakan terhadap Tuannya. Kalimat ini membuat Muyu gemetar. Jika istana berunsur tiga menangkap Guru mereka, maka mereka juga akan merebut tubuh abadi Guru mereka. Pada saat itu, jika mereka menghadapi penjaga istana tiga kali lipat, bukankah itu berarti mereka akan menghadapi Tuan mereka sendiri? Tidak, aku tidak percaya. Muyu menggelengkan kepalanya. Bagaimana sesuatu bisa terjadi pada Tuannya? Jika orang lain mengatakan ini dengan santai, Muyu pasti akan mengutuk mereka karena berbicara omong kosong. Namun, ketika itu datang dari Siang nan, dia langsung kehilangan ketenangannya. Siang nan adalah kakak laki-lakinya dan juga murid dari Jian Ying dan Chen Feng. Kamu bisa pergi ke Gunung Luoshen dan memeriksa apakah itu benar, kata Siang nan. Penggarap di tahap pemutusan roh tidak diizinkan memasuki Pegunungan Moyun. Mungkin bahkan para penggarap tahap jiwa baru lahir tidak bisa masuk sekarang. Jika Muyu ingin memverifikasi keaslian informasi ini, dia hanya perlu pergi ke Pegunungan Moyun. Jika dia bisa memasuki Pegunungan Moyun, itu berarti arai langit dan bumi telah menghilang. Arai langit dan bumi terlalu kuat. Dengan budidaya Feng Hao Shen yang menakutkan sebagai dasar susunannya, Feng Hao Shen tidak akan bisa melarikan diri dari penjara pengurungan abadi sendirian. Apakah kamu masih akan menghentikanku? Siang nan memandang Muyu. Aku ingat orang ini menjebak senior Deadwood. Istana tiga kali lipat berada di belakang gerbang bintang. Apakah kamu tidak akan membalas dendam? Masih ada puluhan patung pasir di dinding yang belum dirasuki jiwa iblis. Siang nan menjentikan jarinya dan patung pasir dengan cepat jatuh dari dinding dan berdiri di depan siang nan. Pasir di kepala patung itu tiba-tiba tersebar dan menari-nari di udara, memperlihatkan wajah menjijikan Tian Buwai. Siapa kamu? Beraninya kamu menangkapku? Stargate tidak akan membiarkanmu pergi. Tian Buwai berteriak kaget sekaligus marah. Selain kepalanya, seluruh tubuhnya terikat erat oleh pasir dan dia tidak bisa bergerak. Yang membuatnya ngeri, dia mendapati bahwa dia tidak dapat mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Pasir kuningnya sangat aneh, menghancurkan harapan terakhirnya untuk melarikan diri. Gerbang bintang. Kamu pikir kamu siapa? Siang nan memandang Tian Buwai dengan mengejek. Dada Muyu dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Ketika Tian Jian Cheng menyelamatkan Tian Bucuan, dia berpikir bahwa dia harus menunggu lama sebelum dia bisa membunuh Tian Bucuan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengannya lagi secepat ini. Kamu pantas mati. Nada suara Muyu sangat dingin. Niat membunuh yang tak ada habisnya memenuhi udara. Tian Buci akhirnya melihat Muyu. Tidak ada pasir di tubuh Muyu. Dia tidak terikat oleh pasir. Muyu, jika kamu berani membunuhku, Stargate pasti akan membunuh setiap anggota keluargamu di kota Clearwater. Wajah Tian Buwai sudah berkerut. Dia tidak lagi memiliki senyuman munafik dan ekspresi lembut. Siang nan berkata dengan acu tak acu, Jika kamu mati di sini, siapa yang dapat membuktikan bahwa Muyu membunuhmu? Apakah ini anjingmu? Begitu Siang Nan selesai berbicara, sesosok tubuh keluar dari dinding dan muncul di depan Tian Buwai. Itu adalah Tian Jian Cheng, yang berada di tahap sintesis bentuk. Paman Cheng, selamatkan aku. Saat Tian Buwai melihat Tian Jian Cheng, dia tampak seperti sedang menggenggam sedotan. Dia berteriak dengan cemas. Tian Jian Cheng memandang Tian Buwai dengan sinis dan tersenyum sinis. Apakah kamu mengharapkan aku menyelamatkan harimau yang ganas dan tersenyum seperti kamu? Kamu? Kamu bukan Paman Cheng. Kamu siapa? Tian Buwai sedikit terkejut. Tian Jian Cheng dalam ingatannya tidak akan berani berbicara dengannya seperti ini. Tentu saja aku Paman Chengmu. Namun, aku akan berada di sini untuk melihatmu mati. Jangan khawatir, ayahmu hanya akan tahu bahwa si Kong Kiwen membunuhmu, bukan Muyu. Apa katamu? Tian Buwai kaget dan marah. Orang sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini. Tanda hitam dan putih muncul di bawah kaki Muyu. Arai delapan trigram membentuk pusaran di depan dadanya. Pil peledak tingkat ketujuh telah direduksi menjadi bubuk dan digabungkan dengan Rune. Aura tahap sintesis bentuk terpancar dari Rune dan menyelimuti hati Tian Buwai. Kamu tidak bisa membunuhku. Tian Buwai berteriak ngeri. Pedang klon bayangan sedikit bergetar saat ditarik keluar dari pusaran pil yang meledak oleh Muyu. Pedang Ki dipenuhi dengan niat membunuh yang melonjak saat itu mengembun menjadi bentuk pedang di udara. Lalu, ia ditebang ke arah langit. Tidak. Suara ketakutan Tian Buwai bergema. Namun, pedang klon bayangan telah membelahnya menjadi dua. Pedang Ki langsung mencabik-cabik tubuhnya, hanya menyisakan kepala yang enggan dengan mata terbuka. Itu berguling ke kaki Muyu. Kamu seharusnya memikirkan hari ini ketika kamu menyerang Deadwood Daddy. Muyu menginjak wajah Tian Buwai. Dia membenci wajah munafik Tian Buwai. Dia selalu menunjukkan senyuman lembut di dunia budidaya, namun di belakang punggungnya, dia melakukan hal-hal yang menjijikkan. Prestasi Tian Buwai semua berkat bantuan ayahnya. Tian Buwai mengalahkan begitu banyak dewa ekstrim karena ayahnya, Tian Yuehen, meminta pembunuh bayangan King Ming untuk diam-diam menyerang dewa ekstrim yang menantang putranya. Tanda di bawah kaki Muyu melonjak dan menghancurkan kepala Tian Buwai. Mu Ling keluar dari pedang klon bayangan. Dia sepertinya sedang melahap sesuatu. Dia mengendalikan cahaya putih samar ke dalam tubuhnya. Itulah kekuatan jiwa yang memberikan kekuatan pada tiga istana setelah seseorang meninggal. Muyu menarik napas dalam-dalam. Membunuh Tian Buwai seharusnya menjadi hal yang memuaskan baginya, tetapi dia tahu bahwa tidak ada yang bisa membahagiakan. Jalannya masih panjang sebelum dia bisa membangkitkan Deadwood Daddy. Deadwood Daddy ingin menggunakan formasi ini untuk membunuh Tian Buwai dan menunjukkan kemampuannya pada Muyu. Sekarang, Muyu akhirnya melakukannya untuk Deadwood Daddy. Tian Buwai sudah meninggal. Masih ada tiga istana. Siang Nan menyaksikan dengan acu-ta'acu saat Muyu membunuh Tian Buwai. Dia bahkan tidak mengerutkan kening selama seluruh proses. Tian Buwai adalah bidak catur penting milikku. Aku dapat menggabungkan kesadarannya dengan jiwa iblis dan membiarkannya kembali ke gerbang bintang. Di masa depan, dia akan menjadi penguasa gerbang bintang dan membantuku mengumpulkan informasi dari tiga istana. Tapi kamu tidak menghentikanku untuk membunuhnya. Muyu memandang Siang Nan dengan tenang. Membunuh Tian Buwai telah membantunya melewati rintangan di hatinya. Jika kamu ingin membunuhnya, dia tidak bisa hidup. Aku kakak laki-lakimu, kata Siang Nan acuh-ta'acuh, seolah itu masalah sederhana. Muyu mengerucutkan bibirnya. Jika Tian Buwai dikendalikan oleh Siang Nan seperti si Kong Ki Wen, dia pasti akan menjadi boneka yang kuat mengingat statusnya sebagai tuan muda gerbang bintang. Namun, Siang Nan memilih membiarkan Muyu membunuh Tian Buwai karena dia tahu Muyu membenci Tian Buwai. Terima kasih. Muyu mengepalkan tangannya. Kamu tetap tidak mau membantuku, kan? Siang Nan bertanya. Muyu menggelengkan kepalanya. Siang Nan telah membantunya membunuh Tian Buwai, tetapi dia tetap tidak ingin melihat jiwa iblis mengambil alih kesadaran para kultifator. Aku tidak akan memaksamu. Anda tahu Cheng Yan dan Luo Sang akan menghentikan Anda, tetapi Anda masih mencoba membatalkan formasi penyegel sembilan surga untuk menghidupkan kembali senior Deadwood terlepas dari konsekuensinya. Saya juga melakukan apa yang ingin saya lakukan, kata Siang Nan. Muyu tidak tahu bagaimana menanggapi Siang Nan. Kematian Deadwood Daddy telah membuatnya putus asa untuk membatalkan formasi penyegelan sembilan surga untuk menghidupkan kembali Deadwood Daddy. Dia tahu semua orang akan menentangnya, tapi dia tetap memilih melakukannya tanpa ragu-ragu. Siang Nan juga sama. Metodenya sangat ekstrim. Tidak ada yang akan mendukungnya, tetapi dia tetap memilih melakukannya tanpa ragu-ragu. Muyu tiba-tiba mengerti apa yang coba dilakukan Siang Nan. Apakah kalian berdua sudah selesai main-main? Tiga siluet muncul dari terowongan dan muncul di samping mereka. Mereka adalah Cheng Yan, Luo Sang, dan Si Men Wu Ji. Cheng Yan memasang ekspresi tegas di wajahnya. Dia mengamati sekeliling dengan marah. Dia belum pernah marah pada adik laki-lakinya sebelumnya. Siapapun yang melakukan kesalahan, selalu diselesaikan melalui refleksi. Dia tidak akan memarahi murid-muridnya. Dia tidak mengandalkan metode atau aturan yang kuat untuk mengajar murid-muridnya. Sebaliknya, ia mengandalkan kesadaran diri murid-muridnya. Sebagai kakak laki-laki tertua, Cheng Yan mengikuti cara gurunya dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, dia tidak akan marah pada adik juniornya. Namun, masalah Siang Nan telah melampaui batasnya. Tatapan Luo Sang berpindah antara Siang Nan dan Muyu. Dia tidak marah seperti kakak laki-lakinya. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di sisi lain, Si Men Wuji masih memasang ekspresi acuh-ta'acuh. Baginya, hidup dan mati para kultifator tidak ada hubungannya dengan dirinya. Apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan semua kultifator di dunia? Siang Nan. Dan kamu, Muyu. Anda ingin membatalkan formasi penyegelan sembilan surga dengan segala cara. Apakah kamu tidak mempertimbangkan konsekuensi kematian Roh Lord Yumeng? Bukankah keadaan Siang Nan saat ini cukup untuk mengingatkanmu? Cheng Yan menegur dengan marah. Siang Nan memandang Cheng Yan. Dia tidak segera menjawab. Muyu juga tidak mau menjelaskan. Ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Sekalipun dia tahu itu berbahaya, dia akan tetap mencobanya. Kakak senior, apakah masalah penjara pengurungan abadi itu benar? Apakah sesuatu benar-benar terjadi pada Tuan? Muyu bertanya dengan suara lembut. Mata Cheng Yan memerah. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan suara gemetar, Guru sudah dalam masalah. Oleh karena itu, saya juga tidak ingin terjadi apapun pada kalian berdua. Muyu merasa hatinya seperti ditusuk pisau. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh tubuhnya, menyebabkan dia gemetar tanpa sadar. Pertama, itu adalah Ayah Deadwood. Sekarang, itu adalah Tuan-Nya. Itu semua karena bajingan dari istana tiga kali lipat itu. Dia dipenuhi dengan kebencian. Dia benci kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Tuan-Nya, Deadwood Daddy, dan orang-orang yang ingin dia lindungi. Tuan-Nya telah memberi mereka segalanya. Dia telah mengorbankan dirinya demi seluruh umat manusia. Namun, pada akhirnya, dia tetap menjadi sasaran penjahat pengkhianat. Semen Wuji berkata, tidak hanya sesuatu terjadi pada Tuanmu, bahkan keberadaan Tuan-Ku pun tidak diketahui. Bayangan jahat, makhluk abadi dengan budidaya yang menantang surga, juga telah menghilang. Siang Nan, kamu tahu bahwa kami akan menghentikanmu dengan cara apapun. Jika Anda ingin mengendalikan para penggarap diri untuk melawan istana tiga kali lipat, itu seperti melempar telur ke batu. Anda bahkan mungkin akan terbunuh. Guru tidak ingin melihatmu ditangkap oleh istana tiga kali lipat, kata Luo Sang. Bagaimana kamu akan menghentikanku? Siang Nan bertanya. Puluhan ribu kultifator yang telah dikendalikan oleh jiwa iblis semuanya mulai berteriak dengan keras. Seolah-olah mereka sedang menertawakannya. Jiwa iblis ini mirip dengan si Kong Ki Wen. Mereka telah menyatukan kesadaran mereka dengan kesadaran manusia. Hal ini memungkinkan jiwa-jiwa iblis memiliki ingatan para penggarap diri. Mereka juga memiliki kekuatan tempur yang lebih besar daripada yang membudidayakan diri sendiri. Karena mereka adalah binatang iblis, naluri bertarung mereka tidak akan hilang. Kemampuan Siang Nan setara dengan menggabungkan binatang iblis dan kultifator bersama-sama. Tubuh Luo Sang juga mulai terbakar. Gelombang panas bergulung menyebar melalui pasir kuning. Dia terbakar amarah. Dia tumbuh bersama Siang Nan. Meskipun dia memilih untuk meninggalkan gunung Luo Shen, dia masih sangat akrab dengan Siang Nan. Namun, Siang Nan saat ini bukan lagi adik ketiga yang sederhana dan jujur. Kamu bukan tandinganku. Setelah saya menyatu dengan Houtu, kultifasi saya jauh melampaui Anda. Siang Nan menggelengkan kepalanya sedikit. 553 Pasir kuning beterbangan di udara, api berkobar di mana-mana, dan udara dipenuhi permusuhan yang seharusnya tidak muncul. Si Man Wuji memilih untuk berdiri di samping dan menonton. Ini urusan keluarga orang lain, jadi dia diam-diam mundur ke samping. Muyu, kamu berada di pihak mana? Luo Sang dengan dingin bertanya. Pedang surga yang terbakar di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia ingin mengetahui posisi Muyu. Muyu menundukkan kepalanya. Dia sangat kecewa di hatinya. Mereka berasal dari sekte yang sama, tapi mereka akan bertemu satu sama lain dengan senjata. Dia tidak mendukung pendekatan Siang Nan, tapi dia juga tidak ingin mengganggu keputusan Siang Nan, sama seperti dia tidak ingin orang lain mengganggu dia dalam menyelesaikan formasi iblis penyegel surga ke-9. Saya ingin melakukan urusan saya sendiri. Muyu perlahan melontarkan beberapa kata ini. Yang paling ingin dia lakukan adalah membangkitkan Deadwood Daddy. Luo Sang dengan tegas menatap Muyu, dan berkata, Aku mengerti, maka hari ini aku akan menjagamu juga. Jika tidak, cepat atau lambat kalian semua akan mendapat masalah. Api yang memenuhi langit langsung mengelilingi Muyu, dan menyinari tubuh Muyu, membuatnya merasa tidak nyaman. Luo Sang berada di lapisan ke-9 dari tahap pemutusan roh, dan Muyu baru saja melangkah ke tahap pemutusan roh. Teknik pedang mereka semuanya berasal dari 9 panduan pedang surgawi. Mungkin Muyu telah memahami formasi pedang dari 9 panduan pedang surgawi, dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang 9 panduan pedang surgawi, tetapi masih sangat sulit baginya untuk mengalahkan Luo Sang. Cabang-cabang pohon hitam pekat berputar di sekitar Muyu, dan daun muling menghijau dan subur dengan vitalitas. Tanaman hitam dan hijau yang terjalin memancarkan aura aneh, menghalangi semua gelombang panas di luar. Muyu dengan ringan mengetuk rune di bawah kakinya, dan seluruh tubuhnya menghilang di lautan api, meninggalkan pengepungan Luo Sang. Cheng Yan mengerutkan kening. Guru tidak ingin kita mempelajari formasi susunan. Mengapa Anda menentang keinginan guru? Cheng Yan melihat pola susunan yang beriak di sekitar tubuh Muyu, terlihat sangat kesal. Alasan mengapa Feng Hao Shen tidak mengizinkan mereka mempelajari susunan adalah karena dia khawatir Tuan Roh Yumon akan menemukan kekurangan dalam susunan yang dibuat oleh umat manusia. Jika itu terjadi, susunan yang dibuat oleh umat manusia untuk menghadapi Yumon akan kehilangan efektivitasnya di masa depan. Tindakan Muyu bertentangan dengan niat awal Feng Hao Shen. Saya harus belajar tentang formasi, kata Muyu lembut. Dia tidak punya pilihan lain. Dia harus memastikan bahwa arah penahan jiwa Deadwood Daddy tidak akan mengalami masalah. Dia juga harus menemukan cara untuk menghancurkan formasi iblis penyegel surga ke-9. Yang terpenting, dia tidak ingin mengubur reputasi Deadwood Daddy sebagai Grandmaster Formasi. Deadwood Daddy telah kalah dari Feng Hao Shen dalam segala aspek. Satu-satunya area di mana dia bisa dibandingkan dengan Feng Hao Shen adalah dalam formasi susunan. Saat itu, Deadwood Daddy telah menggunakan hidupnya untuk membentuk formasi susunan. Itu untuk membuktikan kemampuannya kepada Muyu, untuk membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Muyu. Mungkin untuk memenuhi keinginan lelaki tua yang keras kepala itu, Muyu ingin mewarisi formasi susunannya. Namun, Cheng Yan dan Luo Sang tidak mengerti. Mereka tidak tahu orang seperti apa Deadwood Evergreen itu. Aku tidak bisa membiarkan kalian berdua terus melakukan apapun yang kalian inginkan. Ekspresi Cheng Yan sangat serius. Sebagai kakak tertua, ketika sesuatu terjadi pada tuannya, dia harus memikul tanggung jawab. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada kakak mudanya. Apalagi ketika kekuatan yang tersembunyi di dalam diri mereka berempat begitu menakutkan. Jika mereka lepas kendali, seluruh dunia kultifasi akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Tanah mulai bergetar. Dia mengupas semua logam dari pasir kuning, mengubahnya menjadi potongan biji logam dengan ukuran berbeda, yang melayang di sekitarnya. Setiap potongan logam bersinar dengan cahaya dingin, dan aura pembunuh menyapu semua orang. Cheng Yan juga berada di tingkat ke-9 dari tahap pemutusan roh. Muyu masih menjadi orang dengan budidaya terendah di antara keempatnya. Namun, perbedaannya adalah dia telah menguasai formasi pedang dari sembilan panduan pedang surgawi dan mempelajari teknik susunan yang kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki Cheng Yan dan yang lainnya. Keempatnya masing-masing mengendalikan item dari 5 elemen. Mereka saling berhadapan karena perbedaan keyakinan. Biji logam di sekitar Cheng Yan tiba-tiba berubah menjadi zat mengalir dan langsung sampai ke sisi siang nan. Biji logam yang tak terhitung jumlahnya menutupi siang nan. Batuan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar siang nan, menghalangi semua biji logam Cheng Yan. Namun, biji logam Cheng Yan langsung berubah menjadi segala jenis bilah yang sangat tajam, langsung menghancurkan semua bebatuan. Namun, tanah di sekitar siang nan tiba-tiba tenggelam, seolah-olah ada kekuatan sobek yang sangat besar datang dari tanah. Kecepatan bilah tajam itu juga diperlambat, dan langsung terbungkus oleh pasir kuning. Suara tumpul logam dan pasir bertabrakan dengan erat. Di sisi lain, lautan api Luo Sang telah menutupi Muyu. Kekuatan ofensif Luo Sang sangat kuat. Lautan apinya hampir meletus, langsung menyulut pepohonan Muyu. Namun, pohon Muyu akan selalu bertunas di lautan api, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Ini bukan pertama kalinya Muyu bertarung dengan Luo Sang. Ketika mereka berada di pegunungan Moyun, Muyu sudah bertarung dengan Luo Sang. Muyu selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di bawah nyala api, tetapi karena pertumbuhan yang tak ada habisnya, dia tidak akan segera dikalahkan. Mengapa kita bertengkar? Muyu sangat kecewa. Mereka awalnya adalah sesama murid. Meski sesekali mereka bertengkar, mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu saat mereka akan bertemu di medan perang. Ketika Muyu berada di surga kedua, dalam mimpi yang diciptakan pantom untuknya, dia bertarung melawan Cheng Yan dan yang lainnya sendirian, termasuk Kiaosue. Namun, Muyu selalu mengira itu hanya mimpi. Dia teringat apa yang dikatakan pantom saat itu, sebuah mimpi mungkin merupakan kenyataan. Namun, tokoh utama dalam kenyataan ini telah berevolusi menjadi siang nan dan dirinya sendiri. Setiap kali Anda menimbulkan masalah, saya dapat membantu Anda menyelesaikannya. Namun, jika Anda ingin menghancurkan formasi penyegelan surga ke-9, saya harus menghentikan Anda. Aku tidak bisa membiarkanmu berubah seperti siang nan. Mata luosang berkedip-kedip dengan nyala api, dan bahkan rambutnya pun terbakar. Semangat juangnya tinggi, dan auranya seperti matahari di siang hari. Formasi penyegelan surga ke-9 belum berhasil menyegel permaisur itu di tubuh siang nan, yang juga menjadi alasan mengapa kepribadian siang nan berubah drastis. Baik Cheng Yan dan Luo Sang khawatir bahwa setelah Gaumang dibebaskan dari formasi penyegelan surga ke-9, pikiran Muyu akan diasimilasi oleh Tuan Roh Yumeng, dan dia akan menjadi ekstrim dan menjadi siang nan yang lain. Aku ingin membangkitkan Deadwood Daddy. Itu saja, kata Muyu tegas. Tanaman di sekitarnya semuanya berubah menjadi cemara musim panas. Ini adalah tanaman yang tidak takut panas dan tidak mudah tersulut api. Mereka bisa menghalangi semua panas di luar. Menghidupkan kembali Deadwood Evergreen bukanlah hal yang baik. Anda akan menghancurkan semua orang di dunia budidaya hanya untuk dia. Nyawanya tidak sepenting nyawa semua orang, jawab Luo Sang Dingin. Kehidupan Deadwood Daddy tidak sepenting kehidupan semua orang. Muyu tiba-tiba menjadi marah. Dia memikirkan apa yang terjadi pada Deadwood Daddy dan merasa itu tidak adil. Dia tidak bisa menyalahkan tuannya atas apapun karena tuannya tidak pernah ingin menyakiti ayah Deadwood. Namun, takdir selalu tidak adil bagi Deadwood Daddy. Bagi Miao Yuan, Papa Kumu rela menyerahkan segalanya dan menjadi raja racun, Kumu Evergreen, yang ditakuti oleh semua orang di dunia budidaya. Ia bahkan rela menurunkan harga dirinya demi menyelamatkan saingan cintanya, Feng Hao Shen. Dia selalu hidup untuk orang lain, tetapi ketika dia ingin hidup untuk dirinya sendiri, dia tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Jika orang seperti itu tidak layak diselamatkan, lalu siapa yang layak diselamatkan? Para kultifator yang munafik dan menggelikan di dunia kultifasi. Para penggarap yang diperlakukan seperti kotoran oleh istana ketiga. Di mata istana tiga kali lipat, para penggarap ini tidak lebih dari hewan ternak. Suatu hari, ketika kekuatan istana tiga kali lipat habis, para penggarap ini akan dikirim untuk melawan Yu Meng dan mati di medan perang. Kemudian, mereka akan diubah menjadi kekuatan jiwa untuk mengkonsolidasikan posisi tertinggi istana ketiga. Kemarahan di dada Muyu sepertinya membara lebih ganas daripada api di tubuh Luosang. Kata-kata Luosang benar-benar membuatnya marah. Deadwood Deddy adalah orang yang paling berhak untuk hidup. Saya hanya ingin menyelamatkan mereka yang menurut saya layak diselamatkan. Bahkan jika seluruh dunia tidak memahami saya, lalu kenapa? Suara Muyu menjadi sangat dingin dan tubuhnya bergetar. Demi kehidupan semua orang, tuannya memilih untuk mengorbankan budidayanya sendiri. Namun, pada akhirnya, dia menerima pengkhianatan dari istana ketiga dan dibiarkan diam menunggu kematian di tanah tandus. Bahkan orang-orang dari gerbang neraka berani mengincarnya. Sekarang Bai Jie sudah bergerak melawan tuannya, apakah Muyu juga akan menyegel kemampuannya sendiri dan tidak membiarkan Deadwood Deddy hidup? Mengapa? Apa keuntungan tuannya dengan mengorbankan budidayanya sendiri? Apa yang dilakukan penduduk istana ketiga untuk tuannya? Apa yang didapat Muyu dengan menyegel kemampuannya sendiri? Apa yang dilakukan semua kultifator lainnya padanya? Para pembudidaya berpikir bahwa dunia berkembang pesat di bawah kepemimpinan istana ketiga, tetapi mereka tidak tahu bahwa seseorang memikul beban bagi mereka dalam kegelapan dan bekerja keras untuk menghilangkan semua bahaya yang tersembunyi. Deadwood Deddy pernah menuduh Feng Hao Shen sebagai pahlawan dunia, namun tidak berani menjadi suami dari wanita yang dicintainya. Muyu tidak ingin menjadi pahlawan dunia. Dia hanya ingin menjadi putra ayah Deadwood. Apa hubungan kebenaran dunia dengan dia? Hatinya membebani dunia. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi orang yang dia sayangi, bagaimana dia bisa melindungi seluruh dunia kultifasi? Dia tidak bisa melakukannya. Muyu menghormati tuannya, tapi dia tidak ingin menempuh jalan yang sama dengan tuannya. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Selain itu, membangkitkan Deadwood Deddy adalah sesuatu yang pasti akan saya lakukan. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Mata Muyu telah berubah total. Mata kirinya berkedip-kedip dengan cahaya putih, dan mata kanannya dipenuhi cahaya hitam. Energi spiritual hitam dan putih dengan cepat berenang ke seluruh tubuhnya, dan auranya terus meningkat. Muyu tidak pernah menyukai Luo Sang karena Lanlinger akan selalu memanfaatkan Luo Sang untuk meremehkannya. Luo Sang juga tidak menyukai Muyu karena Muyu hampir membunuh tuannya di pegunungan Moyun. Karena hubungan mereka sebagai saudara bela diri, Luo Sang selalu membantu Muyu, dan Muyu juga mengakuinya sebagai saudara bela diri keduanya. Namun, Muyu tidak tahan dengan kata-kata Luo Sang. Kehidupan Deadwood Deddy sangat penting baginya. Dibandingkan dengan para kultifator yang tidak tahu apa-apa, Deadwood Deddy adalah orang yang lebih dia pedulikan. Guru ingin menyelamatkan nyawa seluruh manusia di dunia, jadi saya akan menuruti keinginan guru. Kita bisa menggunakan metode apapun untuk membasmi istana ketiga, tapi jelas tidak dengan mengorbankan arah penyegel iblis surga ke-9. Apakah kamu sama sekali tidak peduli dengan guru? Nada suara Luo Sang sangat tegas. Tuannya selalu menjadi keyakinannya yang tak tergoyahkan. Feng Hao Shen mengajar murid-muridnya dengan memberi contoh. Dia tidak akan pernah memberi tahu murid-muridnya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dia hanya akan mengatakan kepada mereka, ketika kamu berpikir bahwa kamu melakukan sesuatu yang pantas untuk hatimu, maka itu benar. Luo Sang dan Cheng Yan percaya bahwa kehidupan para kultifator berada di puncak gunung Tai, sehingga mereka berdiri di sisi para kultifator. Siang Nan percaya bahwa memberantas istana ketiga adalah hal yang paling penting, jadi dia tidak peduli dengan kehidupan kultifator lainnya. Muyu percaya bahwa menghidupkan kembali Deadwood Daddy adalah hal yang benar untuk dilakukan, jadi dia ingin membatalkan arah penyegelan iblis surga ke-9. Tidak ada yang salah. Mereka yang ingin mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Selalu ada orang yang perlu berkorban. Sulit untuk berbakti dan berbudiluhur pada saat yang bersamaan. Mengapa Muyu salah dalam memilih berbakti? Setelah hening lama, Muyu bertanya, Jika Guru dibunuh oleh istana ketiga, dan saya dapat menghidupkannya kembali, maukah Anda mengizinkan saya menghidupkan kembali Guru? Tubuh Luo Sang bergetar hebat, dan nyala api di matanya melemah. Dia belum pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Jika Lanlinger dibunuh oleh istana ketiga, maukah kamu membiarkanku menghidupkannya kembali? Muyu bertanya lagi. Luo Sang mengepalkan tangannya. Dia tiba-tiba merasakan gelombang kepanikan. Guru dan Lanlinger adalah orang yang sangat penting baginya. Apakah dia akan membiarkan Muyu melakukan ini? Muyu memandang Luo Sang dengan dingin. Mau atau tidak, jika ini terjadi, aku pasti akan menyelamatkannya, sama seperti bagaimana aku menyelamatkan Deadwood Daddy. Api di tubuh Luo Sang berangsur-angsur meredup. Dadanya naik turun. Dia tidak tahu bagaimana membantah kata-kata Muyu. Ternyata semua orang egois. Ketika hal-hal tidak terjadi pada mereka, mereka dapat berhotbah sepuasnya, berbicara tentang kebajikan, kebenaran, dan moralitas, dan menjadikan dunia sebagai tanggung jawab mereka. Dan ketika bencana menimpa mereka, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Lagipula, tidak semua orang berpikiran luas seperti Jian Ying dan Chen Feng. 554. Silinder logam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyembur keluar dari bawah kaki Muyu, langsung membentuk sangkar dan menjebak Muyu di dalamnya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jika itu benar-benar terjadi, aku tidak akan membiarkanmu bangkit kembali. Cheng Yan maju selangkah dan muncul di depan Muyu. Dia diam-diam menatap Muyu. Karena guru tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Seperti yang kamu tahu di dalam hatimu, senior kumu juga tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Ketika mereka dengan susah payah meletakkan formasi penyegel sembilan surga, mereka tidak ingin kamu dirasuki oleh Raja Roh Yumeng. Anda akan menyebabkan bencana yang tidak perlu pada dunia budidaya. Tekanan kuat menyelimuti tubuh Muyu. Muyu melirik Siang Nan dan menemukan bahwa dia tertancap kuat di udara oleh delapan potong logam. Delapan keping logam itu ramping seperti pedang terbang. Mereka masing-masing membentuk persegi dan mengelilingi Siang Nan. Tampaknya ada semacam daya tarik yang aneh di antara mereka, berinteraksi satu sama lain dan mencegah Siang Nan bergegas keluar. Pasir di sekitar Siang Nan ingin mendekati tubuhnya, namun selalu tersebar oleh gelombang yang dipancarkan logam. Ia tidak bisa mendekat sama sekali. Pembuluh darah formasi melonjak di bawah kaki Muyu. Dia ingin berteleportasi keluar dari sangkar, tetapi begitu urat formasinya muncul, urat-urat itu terkoyak oleh sangkar logam. Energi spiritual di sekelilingnya bahkan tidak bisa mengalir masuk. Cabang-cabang di sekitar Muyu ingin melarikan diri melalui celah di dalam sangkar, tetapi gaya tolak yang kuat datang dari sangkar logam, mencegah cabang-cabang itu memanjang. Muyu belum pernah melihat kemampuan Cheng Yan mengendalikan logam sebelumnya, jadi dia tidak tahu seberapa kuat kemampuan Cheng Yan. Baru sekarang dia benar-benar melihatnya sendiri. Di masa lalu, Cheng Yan menempelkan sepotong kecil logam ke pedang terbang mereka. Dengan mengandalkan medan gaya yang dipancarkan logam, dia bisa menemukan Muyu dan yang lainnya. Logam tersebut dapat memancarkan medan magnet yang kuat. Di bawah kendali Cheng Yan, medan magnet ini dapat menolak atau menarik apapun, termasuk energi spiritual yang dipancarkan oleh para kultifator dan energi spiritual di sekitar mereka. Guru berkata bahwa ketika kamu melakukan sesuatu, kamu harus melakukannya jika kamu merasa bahwa kamu layak untuk hatimu. Anda terus-menerus mengatakan bahwa apa yang telah Anda lakukan pantas untuk hati Anda, tetapi benarkah demikian? Tanyakan pada diri Anda, apakah hati nurani Anda akan bersih setelah melakukan hal ini? Apakah Anda layak menjadi guru? Bagaimana dia bisa menghadapi Elder Deadwood? Bagaimana kita bisa menghadapi saudara-saudari kita yang lain? Suara Cheng Yan dipenuhi dengan keagungan yang tak terlukiskan. Mu Yu tahu bahwa Cheng Yan benar. Jika Deadwood Daddy tahu tentang ini, dia tidak akan pernah membiarkan Mu Yu mengambil risiko untuk membuka formasi iblis penyegel surga ke-9 untuk menghidupkannya kembali. Majikannya juga tidak akan membiarkan Mu Yu melakukan hal itu. Dia hanya dengan keras kepala percaya bahwa apa yang dia lakukan adalah benar. Tapi kenapa di dunia ini, orang baik selalu harus berkorban sedangkan orang jahat merajalela? Selalu ada seseorang yang perlu menegakkan keadilan dan membiarkan mereka yang berhak hidup. Mu Yu memiliki kemampuan untuk memutuskan antara hidup dan mati dalam sekejap mata, jadi mengapa orang ini bukan dia? Walaupun aku salah, aku akan terus salah. Saya tidak bisa menjadi orang suci, saya hanya ingin menjadi anak yang baik dari ayah Deadwood. Mu Yu berteriak dengan liar, dan kekuatan spiritual hitam dan putih yang terjalin mulai keluar dari tubuhnya. Kekuatan spiritual hitam bercampur dengan kabut energi kematian, dan kekuatan spiritual putih terus berkembang. Kedua jenis kekuatan spiritual ini adalah kekuatan paling murni di dunia, dan keduanya menjaga keseimbangan yang luar biasa dalam tubuh Mu Yu. Medan magnet logam yang diciptakan oleh Cheng Yan tidak dapat merusak keseimbangan ini, sehingga tidak dapat mengusirnya. Kekuatan spiritual hitam dan putih langsung menutupi batang logam dengan cabang dan menyembur keluar. Mu Yu sudah menghilang kedahan, melepaskan diri. Pohon bodi tumbuh subur di bawah kaki Mu Yu, dan dalam sekejap mata, pohon itu berubah menjadi pohon mengjulang tinggi yang tidak cocok dengan pasir kuning di sekitarnya. Mu Yu berdiri di puncak pohon bodi, dan dedaunan hijau berkibar di sekelilingnya, bebas dan mudah. Di sisi lain, pasir kuning siang nan menyapu dengan liar, membentuk lingkaran pasir di sekelilingnya. Kekuatan kekerasan bumi akhirnya berhasil menembus ikatan delapan keping logam tersebut. Pasir kuning beterbangan di sekelilingnya, dan dia tampak seperti raja di padang pasir, dengan dingin menatap rekan-rekan muridnya. Tubuh Luo Sang dihidupkan kembali, dan matanya terbakar seperti gunung berapi yang akan meletus. Nyala api mendatangkan malapetaka di sekelilingnya, dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak. Percikan yang keluar tidak hanya berwarna merah, tapi juga putih-pucat. Suhunya sangat tinggi sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk mundur. Target kami adalah orang-orang dari istana ketiga. Mengapa kami tidak bisa bernegosiasi secara damai? Luo Sang berkata dengan suara rendah. Dia berusaha keras untuk menghilangkan pikiran aneh di benaknya. Siang nan menggelengkan kepalanya, karena kamu memiliki terlalu banyak rasa was-was dan terlalu banyak orang yang tidak berguna. Begitu kamu memiliki rasa was-was, kamu akan tertahan. Jadi, aku ingin menggunakan metodeku sendiri untuk menangani istana ketiga. Aura siang nan sangat kuat dan menutupi semua orang. Kultifasinya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Ekspresi Cheng Yan dan Luo Sang berubah ketika aura luar biasa meledak. Metodemu salah. Cheng Yan menegur dengan marah. Potongan logam yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekelilingnya, dan dia sekali lagi menuju ke selatan. Pasir kuning dan potongan logam bertabrakan, dan kekuatan dahsyat meletus, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Namun, gelombang kekuatan spiritual yang mengerikan melonjak dari tubuh siang nan, dan itu langsung membuat Cheng Yan mundur. Itu juga menyelimuti semua potongan logam dengan pasir kuning. Pohon bodi di bawah kaki muyu berayun lembut di pasir kuning, dan dedaunan hijaunya beriak dengan pola formasi misterius di udara. Dia dengan lembut mengangkat tangannya, dan pedang klon bayangan muncul di tangannya dari pola formasi di udara. Pedang ki yang mantap melompat ke telapak tangannya, dan dia mengarahkannya langsung ke luosang. Jika kamu ingin bertarung, kami akan bertarung. Saya akan melakukan urusan saya sendiri, dan tidak ada yang bisa menghentikan saya. Ekspresi muyu tegas. Daun pohon bodi menari-nari di udara, mengelilingi pedang klon bayangan, dan pedang itu sedikit bergetar. Pedang hijau meratakan kekosongan, dan bayangan pedang muncul di tangannya. Luosang terdiam, tapi dia juga mengeluarkan pedang langit terbakar miliknya. Pedang surga terbakar berwarna merah melesat melintasi langit, dan udara tampak sedikit terbakar. Bintang pedang menyapu gurun, dan kemarahan pedang juga bisa membakar langit. Pedang pembersih erosi di tangan Cheng Yan berkedip dengan cahaya kemasan, stabil dan tenang, sama seperti kepribadiannya. Ketajamannya tersembunyi di dalam hatinya, dan momentum pedangnya sangat anggun. Pedang pengamat bintang siang nan berat, dan tampak begitu kokoh di pasir kuning, seperti batu besar. Jika cahaya pedang tidak diasah, niat pedang akan lahir dari hati. Klon bayangan dan surga terbakar, pembersihan erosi dan pengamatan bintang. Suat Sado dan Chen Feng telah mengumpulkan empat dari tujuh pedang surgawi di gurun. Angin menderu-deru, dan pedang surgawi menangis. Karena keyakinan mereka yang berbeda, mereka membiarkan pedang surgawi berjalan di sisi yang berlawanan. Saat pedang bergerak, orang-orang pun ikut bergerak. Feng Hao Shen pernah bertanya pada Mu Yu, mengapa kita perlu menggunakan pedang. Mu Yu tidak tahu harus menjawab apa. Ia mengira pedang hanyalah alat untuk membuat dirinya lebih kuat. Tapi sekarang dia mengerti bahwa pedang itu untuk melindungi keyakinan seseorang. Mu Yu memandang Luo Sang. Dia selalu mengejar jejak Luo Sang, tapi dia selalu berada jauh. Karena Lanlinger, dia tidak menyukai Luo Sang, namun dia tidak dapat menyangkal bahwa Luo Sang adalah kakak senior yang dapat diandalkan. Dia juga sangat ingin melampaui Luo Sang suatu hari nanti. Dia ingin mengalahkan Luo Sang karena keyakinannya. Pedang klon bayangan melesat melintasi langit, dan sosok itu melayang. Hanya pola formasi kuat yang tersisa di kehampaan. Membakar surga dan klon bayangan, ujung pedang bersentuhan, dan fluktuasi mengerikan menyebar dengan keduanya sebagai pusatnya. Nyala api dan daun hijau bertabrakan dengan keras di udara. Daun hijau berubah menjadi energi hitam dan putih yang aneh, dan benar-benar menahan nyala api yang berkobar. Pedang itu menusuk, dan angin serta awan berubah warna. Cahaya pedang meluap, dan niat pedangnya sangat menakjubkan. Luo Sang masih sangat kuat. Bahkan jika dia tidak mempelajari formasi pemandu sembilan pedang langit, kekuatan pedangnya masih mencapai tingkat yang menakutkan. Sosok muyu melintas di udara, dan das vol steps Luo Sang mengikuti dari belakang. Kedua pedang langit terjalin di udara, dan dalam waktu singkat, mereka telah saling bertukar ribuan pukulan. Bayangan pedang terus-menerus berjatuhan di udara, dan percikan pedang beterbangan kemana-mana. Mereka menggunakan teknik pedang paling primitif untuk berkompetisi, dan tidak ada yang dirugikan. Kekuatan pedang Cheng Yan dan Siang Nan sangat menakutkan. Di masa lalu, Siang Nan sangat malas, tetapi teknik pedangnya dan kultifasinya tidak pernah ketinggalan. Kemalasannya hanyalah penyamaran rasa sakit di hatinya. Dia selalu ingin membalas dendam untuk keluarganya. Pedangnya seberat gunung tai, dan setiap gerakannya berat. Itu sederhana, tapi tidak bisa dihentikan. Pedang Cheng Yan seringan pelangi. Menghadapi kekuatan pedang berat Siang Nan, dia tidak merasa cemas atau tidak sabar. Dia selalu membalas jurus pedang Siang Nan pada waktu yang tepat. Empat sosok berkedip-kedip di udara, dan sinar pedang keluar dari mereka. Pada saat tertentu, mereka berempat tiba-tiba berhenti di waktu yang bersamaan. Namun, sinar pedang di tangan mereka menjadi semakin kuat. Mereka seperti badai dahsyat, menyerang seluruh gurun. Muyu memegang pedang klon bayangan di depan dadanya. Pedang klon bayangan bersenandung lembut, seolah-olah telah berubah menjadi ribuan ilusi, tapi juga sepertinya telah menyatu menjadi satu. Tampaknya ada sembilan Muyu di depannya, dan mereka semua mewujudkan sembilan panduan pedang surgawi. Namun, pada saat tertentu, hanya tersisa satu. Orang itu, pedang itu, itu sederhana, tapi sangat kuat. Surga terbakar Luosang juga menari. Api di sekelilingnya membentuk semua jenis kekuatan pedang, dan kemudian bergabung menjadi satu. Pedangnya melonjak dengan berani, mencolok, dan arogan, seperti terik matahari. Pedang Cheng Yan sangat mantap. Sembilan kekuatan pedangnya kedap udara, dan pada saat itu, mereka bergabung menjadi satu titik. Pedang siang nan tebal dan kokoh, dan sosoknya lambat dan kokoh. Tampaknya penuh dengan kekurangan, tapi sempurna. Pada saat itu, empat pedang ditusuk pada saat bersamaan. Kedalaman tertinggi dari sembilan panduan pedang surgawi, sembilan sembilan kembali menjadi satu. Itu adalah pedang sederhana, tapi berubah menjadi ribuan dunia. Mereka semua adalah murid Suot Shado dan Chen Feng. Mereka membuat pilihan berbeda untuk tuannya, jadi mereka ingin membiarkan kekuatan pedang yang diajarkan oleh tuannya menentukan benar dan salah. Satu pedang menentukan kemenangan. Udara sudah menjadi sangat panas. Kekuatan pedang yang berbeda terkondensasi menjadi satu titik di pasir kuning. Setiap pedang mewakili keyakinan dan keputusan mereka sendiri. Ding! Keempat pedang itu berbenturan, tetapi hanya suara lembut yang dihasilkan. Itu seperti suara paling primitif di dunia. Sinar pedang telah membuat lubang di pasir di sekitarnya. Kekuatan pedang dari sembilan panduan pedang surgawi meledak. Kamu seharusnya tidak melakukan ini. Sosok putih kecil melesat melintasi langit. Pada saat yang sama, keempat pedang surgawi melepaskan diri dari kendali satu sama lain. Tak satupun dari mereka yang menyakiti satu sama lain saat mereka bersenandung di udara. Keempat pedang surgawi memiliki kesadarannya sendiri. Mereka tidak mau menyerang pasangannya. Kali ini, gagang pedang mereka saling menempel. Ujung pedangnya mengarah keluar, membentuk salib. Sosok komandan kecil berdiri di tengah-tengah keempat gagang pedang. Komandan kecil mengendalikan empat pedang sendirian. Ekspresi komandan kecil sangat serius. Dia tidak tahu kenapa dia harus keluar. Dia hanya tahu bahwa dia harus melakukannya. Orang tua berjanggut putih pernah berkata bahwa bagian tersulit dari sebuah kepalan tangan adalah menghadap keluar. Ujung pedang yang paling tajam tidak boleh diarahkan ke saudaranya. Suara kekanak-kanakan komandan kecil terdengar sangat nyaring dan kuat pada saat itu. Gagang pedang ditekan satu sama lain, dan ujung pedang diarahkan keluar. Pedang itu seperti manusia. Gagang pedang adalah punggung orang tersebut, dan ujung pedang adalah kepalan tangan orang tersebut. Bagian belakang disediakan untuk saudara yang dipercaya, dan tinju disediakan untuk musuh bersama. Itu seperti salib yang dibentuk oleh empat pedang. Ujung paling tajam tidak boleh diarahkan pada saudara. 555 Tidak ada yang tahu dari mana Xiaosuai berasal, tapi semua orang tahu bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan tuan mereka. Muyu bahkan tahu bahwa Xiaosuai memiliki hubungan yang tidak biasa dengan pedang langit. Hari ini, Xiaosuai telah menguasai empat pedang langit, membebaskan mereka dari kendali Muyu dan yang lainnya. Dia telah meneruskan ajaran Feng Hao Shen kepada empat saudara senior dan juniornya yang berselisih paham. Tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka telah mengambil pedang mereka sendiri karena keyakinan yang berbeda dan mengarahkan pedang mereka ke saudara senior dan junior mereka sendiri. Itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Pedang langit mendapatkan namanya dari pertarungan melawan Yu Meng, tapi sekarang telah menjadi bukti pembunuhan saudara di tangan mereka. Keempat pedang langit memiliki spiritualitas. Mereka tidak mau menggunakan kekuatan pedang tertinggi dari sembilan panduan pedang langit untuk melawan rakyat mereka sendiri, jadi mereka memilih untuk melepaskan kekuatan pedang tersebut dan membiarkan Xiaosuai mengambil kendali atas mereka. Muyu mengangkat kepalanya dan menatap kakak laki-lakinya. Keyakinan mereka berbeda-beda, namun hal ini bukanlah alasan bagi mereka untuk berperang. Aku tidak akan menyakitimu, kata Siang Nan Lembut. Tingkat kultivasinya telah lama melampaui tingkat Cheng Yan dan orang lain. Namun, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung melawan Cheng Yan. Ketergantungan terbesarnya adalah teknik pengendalian bumi, tapi dia telah memilih pedang pengamatan bintang. Dia tahu bahwa bayangan pedangnya adalah murid Chen Feng dan penerus sembilan panduan pedang langit. Menggunakan pedang pengamat bintang adalah pilihan terbaik saat bertarung melawan kakak seniornya. Cheng Yan dan Luo Sang tetap diam. Mereka sangat sedih karena tuan mereka jatuh ke tangan istana tiga kali lipat. Siang Nan dan Mu Yu telah memilih cara mereka sendiri untuk melawan istana tiga kali lipat, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menghentikan mereka. Pilihan Siang Nan dan Mu Yu akan menempatkan dunia kultivasi yang telah dilindungi oleh tuan mereka sepanjang hidupnya, dalam bahaya. Guru peduli terhadap dunia, dia mengorbankan dirinya demi kemanusiaan, tapi apa imbalannya? Apakah ini dunia kultivasi yang benar-benar ingin Anda lindungi? Lanjut Siang Nan. Mu Yu tidak bisa membantahnya. Cheng Yan dan Luo Sang juga tidak bisa. Mereka membenci semua yang telah dilakukan istana tiga kali lipat, tetapi istana tiga kali lipat adalah sebuah raksasa. Mereka masih kesulitan dalam permainan yang ditetapkan oleh Trifold Palace, tidak mampu melompat keluar. Jika mereka ingin benar-benar bertarung melawan Trifold Palace, mereka tidak bisa bermain sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Trifold Palace. Siang Nan memilih untuk mengubah aturan mainnya, menggunakan metode ekstrim untuk menyesuaikan aturannya sendiri. Mu Yu tidak ingin berpartisipasi dalam permainan ini. Dia hanya ingin menyelamatkan Deadwood Daddy. Cheng Yan dan Luo Sang ingin terus memainkan permainan tersebut. Mereka ingin melindungi semua penggarap dalam permainan untuk tuan mereka. Setelah sekian lama, Cheng Yan perlahan berkata, saya tidak akan mengubah niat awal saya. Saya akan mengikuti keinginan guru. Luo Sang melirik Cheng Yan, mulutnya bergerak dua kali, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku ingin menyelamatkan ayah Deadwood. Keyakinan Mu Yu masih teguh. Mu Yu tidak ingin menjadi pelindung umat manusia. Dia hanya ingin menjadi anak Deadwood Daddy dan membantu Deadwood Daddy mengisi penyesalannya. Pergi ke selatan juga tidak akan berubah. Keempat pedang surgawi terpisah di udara seolah-olah telah terkoyak. Mereka meninggalkan bekas pedang terpencil di langit dan mendarat di tangan tuannya masing-masing. Suai kecil juga melompat ke bahu Mu Yu. Dia tidak bisa mencampuri keinginan orang lain. Cheng Yan memandang Mu Yu dan Siang Nan dan menghela nafas berat. Majikannya telah jatuh ke tangan istana ketiga. Dia tidak ingin adik laki-lakinya terjebak lagi. Namun di saat yang sama, dia juga memahami bahwa tidak ada jalan kembali setelah sesuatu terjadi. Kakak senior, aku tahu kamu ingin menghentikanku. Tetapi jika kamu ingin menghentikanku, kamu saja tidak akan cukup. Kamu bukanlah orang yang utuh. Kamu harus menerima keberadaan rusuh, kata Siang Nan perlahan. Aura tirani keluar dari tubuh Siang Nan seperti bulan yang cemerlang. Hal ini menekan semua orang, membuat mereka merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siang Nan adalah satu-satunya orang yang tidak memiliki arah penyegel iblis sembilan surga di tubuhnya. Dia memilih untuk bergabung dengan Houtu. Tingkat kultifasinya telah melampaui tingkat adik laki-lakinya. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Kamu bukan tandinganku. Jika Anda ingin menghentikan saya, mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk menghentikan orang-orang ini terlebih dahulu. Siang Nan melambaikan tangannya dengan berat. Semua petani meraum lagi dengan keras. Kemudian, seluruh bangunan yang terbuat dari pasir kuning runtuh dengan suara keras. Gurun tak terbatas sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Kerumunan padat melayang di udara, menyaksikan keempat rekan magang ini. Seratus ribu orang ini akan melaksanakan perintah saya dan kembali ke kehidupan mereka. Mereka akan bersembunyi di antara para penggarap dan menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan istana ketiga bersama saya. Saya rasa Anda tidak bisa menghentikan seratus ribu orang ini untuk pergi. Begitu Siang Nan selesai berbicara, suara siulan yang tak terhitung jumlahnya datang dari langit. Seratus ribu orang itu semuanya melintas dan tersebar ke segala arah dengan tertib. Banyak orang menuju Clearwater City karena itu adalah tempat peristirahatan mereka. Namun, banyak juga orang yang langsung terbang keluar dari gurun seperti burung dan binatang yang berserakan. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, lebih dari seratus ribu pembudidaya yang dirasuki jiwa iblis semuanya telah menghilang di ujung gurun. Di antara seratus ribu orang ini, ada lebih dari selusin dewa ekstrim yang sangat berbakat. Ada juga murid yang tak terhitung jumlahnya dari delapan sekte dan banyak kultifator yang sangat berbakat tetapi tidak terlalu kuat. Masing-masing dari mereka akan menjadi si Kong Kiwen berikutnya. Namun, Siang Nan tidak akan membiarkan mereka terlalu mencolok lagi. Para pembudidaya ini akan bersembunyi di dunia budidaya dan perlahan-lahan menempati papan peringkat abadi ekstrim. Mereka akan mengambil kendali papan peringkat abadi ekstrim dan menghancurkan skema istana ketiga. Akan ada banyak kuda hitam seperti si Kong Kiwen di delapan gerbang. Setiap sekte akan sangat gembira karena jumlah dewa ekstrim mewakili kekuatan sebuah sekte. Semakin banyak dewa ekstrim yang dimiliki suatu sekte, semakin banyak dewa ekstrim yang akan dihargai oleh istana ketiga. Jika sebuah sekte bisa menjadi salah satu dari sembilan dewa ekstrim teratas, status seluruh sekte di dunia budidaya akan meningkat. Siang Nan akan membiarkan banyak orang di dunia kultifasi melihat harapan kebangkitan sekte tersebut. Tapi bagaimana peluang ini bisa sesederhana itu? Hanya para pembudidaya yang belum kerasukan yang tersisa di udara. Masih tertutup pasir kuning dan tampak seperti patung pasir. Para penggara patung pasir ini sangat lemah. Jiwa iblis hanya akan memilih kultifator dengan tingkat kultifasi yang tinggi. Ia tidak akan memilih yang lemah. Si Kong Ki Wen dipilih pada periode jindan karena dia ingin si Kong Ki Wen pada periode jindan mencapai tahap pemutusan roh dalam waktu singkat. Itu adalah tipu muslihat. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba ini akan menarik lebih banyak orang ke Clearwater City. Mereka akan menyelidiki situasi si Kong Ki Wen dan menyelesaikan rencana siang Nan. Sekarang setelah rencana itu membuahkan hasil, tidak perlu memilih petani yang lemah. Raja iblis elang pasir di altar tertidur lelap di bawah kendali siang Nan sebelum Mu Yu membunuh Tian Busou. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Masih ada waktu lama sebelum segel Raja Iblis Elang Pasir dibuka. Mu Yu mungkin punya cara untuk membantu Raja Iblis Elang Pasir melepaskan diri dari segel. Namun, Raja Iblis Elang Pasir telah kehilangan hatinya. Dia tidak akan bisa bangun bahkan jika dia melepaskan diri dari segelnya. Cheng Yan dan Luo Sang sama-sama sedang memikirkan banyak hal. Dengan begitu banyak orang yang berpencar ke berbagai arah, mereka tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Mereka hanya bisa menonton sambil pergi. Orang-orang ini akan seperti si Kong Ki Wen. Mereka diam-diam akan kembali ke dunia budidaya dan mengambil peran masing-masing kultifator. Mereka akan mengumpulkan informasi untuk siang Nan. Di masa depan, saat Yumon dan umat manusia berperang, orang-orang ini pasti akan menjadi variable. Itu berarti sekitar seratus ribu orang. Kita semua mempunyai hal-hal yang ingin kita lakukan, bukan? Siang Nan melirik Mu Yu. Pasir kuning yang memenuhi langit menari-nari di sekelilingnya dengan cepat. Dia telah mencapai tujuannya. Sudah waktunya untuk pergi. Sarkofagus itu perlahan muncul dari pasir kuning. Hati Raja Iblis elang pasir tersegel di dalamnya. Siang Nan sedang berdiri di atas sarkofagus saat ini. Kamu tidak mengontrol keluargaku, kan? Mu Yu bertanya pelan. Jangan khawatir. Saya tidak akan pernah melakukan apapun terhadap Anda, termasuk orang yang Anda cintai, teman Anda, dan Master Arai di bawah kendali Anda. Semuanya baik-baik saja. Adikmu yang tidak aktif, Mu King Fan, juga telah pulih. Aku akan membiarkan semua orang di Clearwater City menjaga keluargamu. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di masa depan. Jangan khawatir tentang apa yang akan terjadi pada keluarga Anda. Kemudian, Siang Nan mengucapkan kata demi kata, saya tidak ingin kamu kehilangan keluargamu seperti saya. Air mata tampak berkaca-kaca di mata Siang Nan sejenak. Ada juga kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Namun pasir kuning menutupi segalanya. Tidak ada yang bisa melihat air matanya dengan jelas. Siang Nan pernah merasakan kepedihan karena kehilangan keluarganya, jadi dia mengerti maksudnya. Meskipun dia bukan lagi Siang Nan, Mu Yu tetaplah adik laki-lakinya. Dia ingin membujuk Mu Yu untuk bersamanya, tapi dia tidak akan pernah menggunakan keluarganya untuk memaksa Mu Yu melakukannya. Pasir kuning bertambah dan perlahan menyelimuti tubuh Siang Nan. Lalu, seluruh pasir kuning tiba-tiba kehilangan kendali. Dengan keras, sosok Siang Nan menghilang. Adapun altar yang menyegel Desert Eagle, secara bertahap tenggelam kembali ke dalam pasir kuning. Semuanya kembali normal. Cheng Yan mengepalkan tangannya. Ini adalah gurun. Tidak mungkin mengejar Siang Nan. Bagi Mu Yu, tidak penting lagi siapa pemenang kompetisi ini. Baginya, ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Terima kasih, kata Mu Yu lembut sambil melihat Siang Nan menghilang ke dalam pasir kuning. Mu Yu menjaga pepohonan di sekitarnya dan melirik Cheng Yan dan Luo Sang. Kemudian, dengan ketukan ringan di kakinya, dia terbang menuju Clearwater City. Luo Sang tidak menghentikannya. Mereka tahu bahwa Mu Yu tidak akan meninggalkan Clearwater City secepat itu. Keluarganya masih di Clearwater City. Luo Sang melihat ke belakang Mu Yu. Matanya berkedip karena ketidakpastian. Apa hal yang benar untuk dilakukan? Luo Sang merasa tersesat. Kata-kata Mu Yu masih terngiang-ngiang di telinganya. Apa yang harus dia lakukan jika terjadi sesuatu pada Lanlinger? Dia memandang Cheng Yan. Untuk pertama kalinya, keyakinannya terguncang. Dalam hati Luo Sang, nyawa tuannya dan nyawa Lanlinger lebih penting daripada semua penggarap lainnya. Dia membantu Cheng Yan karena Cheng Yan adalah kakak laki-lakinya. Dia pikir dia melakukan hal yang benar. Namun hari ini, dia menyadari bahwa benar dan salah tidak penting sama sekali. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi, bagaimana dia bisa melindungi semua penggarap lainnya di dunia? Luo Sang tidak mengerti. Dia benar-benar tidak melakukannya. Dia seharusnya menjadi orang yang paling sulit diatur. Angin kencang di gurun menyapu setiap patung pasir. Matahari memanggang pasir kuning, dan uap mengepul darinya. Cheng Yan menghela nafas. Logam di sekelilingnya berubah menjadi bilah yang tak terhitung jumlahnya setipis sayap jangkrik. Bila-bila ini menembus udara dan terbang menuju elang pasir. Setiap bila berubah menjadi kilatan dingin dan terjalin di sekitar elang pasir. Pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah terkelupas oleh bilahnya. Semen Wuji tidak bergerak dari awal sampai akhir. Dia diam-diam memperhatikan semuanya. Akhirnya, dia pergi bersama Cheng Yan dan Luo Sang. Para pembudidaya yang terbungkus pasir kuning segera menampakkan wajah aslinya. Semua orang perlahan membuka mata dan melihat sekeliling dengan bingung. Siang Nan tidak menghilangkan kesadaran mereka. Sebaliknya, dia membiarkan mereka hidup. Apa yang terjadi tadi? Saya tidak tahu. Saya ingat ada banyak sekali elang pasir di gurun. Lalu kami ditelan pasir kuning. Benar. Siapa pemenang akhir kompetisi ini? Perubahan si Kong Kiwen barusan terlalu aneh. Di mana dia? Mu Yu dan Tian Bu Luo juga telah pergi. Banyak orang saling berbisik. Pada saat yang sama, mereka menemukan pakaian mereka penuh dengan pasir dan segera mulai membersihkannya. Para penggarap ini tidak akan pernah berpikir bahwa mereka cukup beruntung untuk lolos dari kematian. Mereka masih percaya pada istana San Cong yang menjadikan mereka seperti hewan ternak. Mereka memuja penguasa istana San Cong seperti dewa. Mereka mengira selama istana San Cong ada, benua San Cong akan bersinar. Mereka mengira dunia budidaya masih damai. 556 Istana Tiga Kali Lipat Itu seperti surga di bumi. Ada bangunan batu giyok dan energi spiritual mengalir di sekitarnya. Ini adalah tempat paling misterius di benua Tiga Kali Lipat. Selain orang-orang dari istana Tiga Kali Lipat, tidak ada yang tahu di mana tempat ini berada. Istana Mega itu samar-samar terlihat. Dari waktu ke waktu, akan ada sosok-sosok yang diselimuti cahaya putih suci yang melintasi langit. Di istana Megah, ada sebuah altar. Di atas altar, ada dua loh batu yang mengjulang tinggi. Yang satu berwarna hitam dan yang lainnya berwarna putih. Tablet batu putih itu dihiasi banyak titik hijau. Dari waktu ke waktu, titik-titik hijau akan hilang dan titik-titik putih akan muncul kembali. Di sisi lain, tablet hitam itu ditutupi dengan titik-titik putih yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah titik putih berkurang. Bai Jie berdiri di depan tablet batu dan melihatnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Palem Sol, bagaimana situasi di Clearwater City? Bai Jie bertanya dengan tenang. Di depan Bai Jie berdiri seseorang yang diselimuti cahaya putih. Namun, cahaya di tubuhnya jauh lebih kecil daripada cahaya Bai Jie. Dia adalah penegak hukum istana tiga kali lipat. Dia biasanya bertugas memantau perubahan kekuatan jiwa di tiga benua. Palem Sol berkata dengan hormat, Empat murid Jian Ying dan Chen Feng berada di gurun. Kami tidak berani pergi ke sana karena siang nan telah bergabung dengan Hou Tu. Gurun adalah medan perangnya. Dia untuk sementara menyegel seluruh gurun untuk menjaga kami. Di luar, Yumon dan umat manusia telah bertarung selama bertahun-tahun. Lima Raja Roh Yumeng tahu bagaimana menghadapi orang-orang dari istana tiga kali lipat. Apakah siang nan satu-satunya yang bergabung dengan Raja Roh Yumeng? Bukan itu yang ingin saya lihat. Bai Jie menggelengkan kepalanya sedikit. Ada satu hal lagi. Keluarga Muyu ada di Clearwater City. Apakah menurutmu kita harus menggunakan keluarganya untuk memaksanya menunjukkan dirinya? Palem Jiwa bertanya. Bai Jie menyentuh tablet batu itu dan berkata, dia tidak bisa menunjukkan dirinya. Perlindungan darah yang menyelubungi langit, dari Deadwood Evergreen melindunginya. Susunan ini terlalu kuat. Bahkan aku tidak bisa menghancurkannya. Bahkan jika seseorang membawanya kepada kita, kita tidak akan dapat melihatnya. Kami tidak akan bisa mendapatkan apapun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita meminjam kekuatan Gerbang Bintang untuk menghadapi Muyu? Haruskah kita membiarkan orang-orang dari Gerbang Bintang memaksa seluruh susunan jiwa keluar dari Muyu? Saran Palem Sol. Gerbang Bintang. Stargate tidak dapat memikul tanggung jawab yang berat. Saya pikir surga menanti saya sudah mati di tangan Muyu. Dia tidak bisa membiarkan penggarap manapun mengetahui tentang arai jiwa, bahkan Gerbang Bintang pun tidak. Kami tidak terburu-buru berurusan dengan Muyu. Saat ini, dia perlu menghidupkan kembali Deadwood Evergreen. Begitu dia menghidupkan kembali Deadwood Evergreen, hidupnya akan kembali ke Deadwood Evergreen. Kemudian, formasi terselubung surga perlindungan darah yang diciptakan oleh Deadwood Evergreen dalam hidupnya akan menghilang. Itu akan menjadi waktu bagi kita untuk menyerang, kata Bai Jie. Palem Sol bertanya dengan ragu-ragu, tetapi Deadwood Evergreen adalah orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Apakah Anda benar-benar ingin menghidupkannya kembali? Jika kita bisa membunuh Deadwood Evergreen sekali, kita bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Terlebih lagi, Sword Shadow Chen Feng dan Evil Shadow Immortal keduanya ada di sini sebagai tamu. Bai Jie tersenyum. Tatapannya seperti sambaran petir yang melintas di langit. Riak samar muncul di udara. Kemudian, riak-riak itu perlahan berubah menjadi penghalang besar. Penghalang itu mengalir dengan cahaya putih. Ada juga lampu merah di dalam penghalang. Lampu merah dan lampu putih saling bertarung. Dari waktu ke waktu, akan terjadi benturan keras. Lampu merah dikelilingi oleh cahaya putih dan tidak mampu melepaskan diri. Ada dua sosok yang duduk bersila di dalam penghalang. Mereka adalah Feng Hao Shen dan Evil Shadow Immortal. Bai Jie, kamu tahu bahwa hal pertama yang akan aku lakukan setelah aku membebaskan diri adalah membunuhmu, kan? Evil Shadow Immortal dengan malas bersandar di sudut penghalang. Matanya bersinar dengan cahaya jahat. Bai Jie berkata dengan acu tak acu, Evil Shadow Immortal, kamu tetap tidak akan menyerah. Aku tidak percaya padamu, Mother of Asteriskar, jika kamu tidak menipuku, aku pasti sudah menekanmu ke tanah, Evil Shadow Immortal mengutuk. Kamu tahu bahwa targetku bukan kamu, tapi bayangan pedang Chen Feng, Bai Jie memandang Feng Hao Shen yang sedang beristirahat dengan mata terpejam. Feng Hao Shen selalu memiliki ekspresi tenang. Bahkan ketika dia berada dalam situasi sulit, ekspresinya tidak berubah. Saat Bai Jie sedang berbicara, dia bahkan tidak membuka matanya. Apa? Kamu tidak menyukai tubuh abadiku. Bayangan jahat abadi mengangkat alisnya. Aura jahat tubuh abadimu terlalu kuat. Hanya bayangan pedang Chen Feng yang bisa menarik perhatianku. Lagi pula, bayangan pedang Chen Feng adalah dewa sejati dari lapisan ketiga benua ini. Citranya terukir dalam di hati diri sendiri. Pembudidaya. Menggunakan tubuhnya dapat membuat pembudidaya diri lebih bertekad untuk melawan Yumon, kata Bai Jie sambil tersenyum tipis. Evil Shadow Immortal dengan dingin mendengus, denganku di sini, jangan pernah berpikir untuk menyentuh sehelai rambut pun dari Santa Agungku. Berapa lama kamu bisa bertahan di penghalangku? Aku punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Mengenai berapa lama Anda bisa bertahan, saya sangat ragu. Bai Jie melambaikan tangannya, riak melintas dan penghalang menghilang. Di dalam penghalang, Evil Shadow Immortal mengutuk banyak kata-kata buruk. Dia praktis mengutuk leluhur generasi ke-108 Bai Jie. Setelah dimarahi dalam waktu lama, dia merasa sedikit lelah dan berhenti. Dia memandang Feng Hao Shen dan berkata dengan ketidakpuasan, Sagi Agungku, kami telah ditangkap dan kamu masih sangat santai. Katakan sesuatu. Feng Hao Shen membuka matanya dan tersenyum tipis, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Bai Jie? Targetnya hanya aku. Brengsek. Saya benar-benar mengalami nasib buruk selama delapan kali seumur hidup. Aku sebenarnya ingin menyelamatkanmu. Aku sangat marah. Jika bukan karena tipuan bajingan Bai Jie itu, aku tidak akan jatuh ke kondisi ini. Anda, sebaliknya, selalu tenang dan tidak tergesa-gesa. Melihatmu saja sudah membuatku kesal. Bayangan jahat abadi mengertakkan gigi. Bai Jie telah memasang jebakan. Bahkan Evil Shadow Immortal, yang memiliki budidaya yang sangat tinggi, telah jatuh cinta padanya. Bai Jie telah mengambil alih penjara pengurungan abadi, menyebabkan seluruh penjara pengurungan abadi berada di tangan Bai Jie. Ini juga alasan mengapa Feng Hao Shen tidak mampu melawan Bai Jie. Namun, Evil Shadow Immortal adalah seseorang yang telah hidup selama ribuan tahun. Meskipun dia telah terjebak dalam perangkap, dia masih mengandalkan kekuatan jahatnya yang aneh untuk melawan kekuatan jiwa Bai Jie. Namun, karena terjebak di wilayah Bai Jie, sangat sulit bagi Evil Shadow Immortal untuk mendapatkan keuntungan apapun. Kamu bisa memilih untuk melarikan diri sendiri. Ketika kekuatan jahatmu habis, semuanya sudah terlambat. Feng Hao Shen berkata tanpa daya. Diam, aku tidak akan membiarkanmu mati. Saat itu, aku berkata bahwa aku pasti akan menyeretmu ke nerakaku di bumi dan membiarkan wanita-wanitaku itu menemanimu sekali saja. Mampu membuat sage agung jatuh cinta padaku selalu menjadi tujuan hidupku. Sebelum saya melakukan itu, Anda tidak bisa mati. Bayangan jahat abadi terkekeh. Aura jahat yang aneh muncul dari tubuhnya untuk menahan invasi kekuatan jiwa. Namun, auranya kembali melemah. Bahkan dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Feng Hao Shen tetap diam. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini hanyalah alasan untuk Evil Shadow Immortal. Feng Hao Shen beberapa ratus tahun lebih tua dari Evil Shadow Immortal. Ketika Evil Shadow Immortal masih sangat muda, dia telah menyelamatkan nyawa Evil Shadow Immortal dan membimbingnya ke jalur kultivasi. Meskipun Feng Hao Shen pada akhirnya tidak ingin melihat jalan Evil Shadow Immortal, membunuhnya bergantung pada suasana hatinya. Namun, Feng Hao Shen tidak menghilangkan Evil Shadow Immortal karena ini. Ini karena dia selalu percaya bahwa jalan yang jahat juga merupakan jalan yang benar. Evil Shadow Immortal tidak pernah melakukan sesuatu berdasarkan prinsip. Namun, dia mengingat kebaikan ini selama ribuan tahun. Beberapa bantuan tidak dapat dilunasi seumur hidup. Ada hamparan pasir kuning tak berujung. Matahari masih terik di gurun pasir, seolah hendak membakar seluruh daratan. Clearwater City awalnya adalah kota kecil yang biasa-biasa saja. Namun karena kebangkitan si Kong Ki Wen yang tiba-tiba, ia menjadi terkenal. Namun, karena si Kong Ki Wen, seluruh dunia budidaya tidak lagi damai. Pertarungan yang sempat menimbulkan keributan akhirnya telah berakhir, namun siapa sangka pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Mu Yu berjalan perlahan di padang pasir. Suasana hatinya sedang buruk. Karena perbedaan antara sesama muridnya dan karena kecelakaan gurunya, dia tidak bisa tenang. Dia memandang Clearwater City di kejauhan, yang seperti naga yang sedang tidur. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Itu adalah rumahnya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di rumah selamanya. Terik matahari sangat terik, dan angin panas bertiup. Pada saat ini, dua sosok muncul di gundukan pasir di depan Mu Yu. Mereka sepertinya telah menunggu Mu Yu. Sepertinya kita semua meremehkan kompetisi abadi ekstrim ini, bukan? Kata Bayetian dari gundukan pasir di depannya. Di sampingnya berdiri wanita berbaju biru. Dia seperti bunga teratai biru di pasir kuning yang luas. Dia unik, anggun, dan cantik. Mu Yu mengangkat kepalanya dan melirik Bayetian. Namun, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia terus berjalan menuju Clearwater City. Dia tidak tertarik untuk terlibat dengan apa yang disebut Klan Tanpa Bayangan. Meskipun dia tahu bahwa Klan Tanpa Bayangan dan organisasi siluet adalah musuh Bebu Yutan, lalu kenapa? Dia telah membunuh pembunuh bayangan King Ming. Dia tidak membutuhkan bantuan Klan Tanpa Bayangan. Kami mengira kamu akan dibunuh oleh pembunuh bayangan King Ming. Namun, tampaknya kemampuanmu di luar imajinasi kami. Murid pedang bayangan dan angin debu memang luar biasa. Terutama kakak seniormu Siang Nan. Aku tidak menyangka dia untuk mengendalikan orang yang berkultifasi sendiri. Lanjut Bayetian. Muyu berhenti dan mengerutkan Kening. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Semua pembudidaya diri di seluruh gurun diubah menjadi patung pasir oleh Siang Nan. Namun, Bayetian, yang hanya berada di tahap pemisahan keilahian, lolos dari bencana ini dan bahkan mengetahui tentang Siang Nan. Apakah Klan Tanpa Bayangan benar-benar sekuat itu? Saya tahu Anda ingin berperang melawan penduduk Istana Sancong. Saya pikir kita harus berada di pihak yang sama, kata Bayetian sambil tersenyum. Muyu berbalik dan menatap Bayetian. Istana Sancong mengendalikan semua penggarap diri di dunia penggarap diri. Bukankah Klan Tanpa Bayangan menentang organisasi siluet? Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda menentang Istana Sancong? Bayetian menunjukkan ekspresi misterius. Organisasi siluet Beying sedang melakukan bisnis pembunuhan. Tak terhitung banyaknya kultifator yang mati di tangan mereka. Menurut Anda, siapa yang paling diuntungkan di balik hal ini? Muyu sedikit terkejut. Setelah Hening Lama, Muyu berkata, apakah organisasi siluet adalah bidak catur yang dikendalikan oleh Istana Sancong? Setelah para penggarap diri meninggal, mereka dapat diubah menjadi kekuatan jiwa dan dikumpulkan oleh Istana Sancong melalui cara khusus. Jelas sekali, Istana Sancong senang melihat apa yang dilakukan oleh Siluet Beying Organization. Ya, Istana Sancong berada di balik organisasi siluet menjadi. Kami akan melawan organisasi siluet menjadi untuk melawan Istana Sancong. Tujuan kami sama dengan tujuan Anda, jawab wanita berbaju biru di samping Bayetian. Setelah beberapa saat, wanita berbaju biru menyadari bahwa dia sedikit kasar karena dia tidak terlalu mengenal Muyu, jadi dia melanjutkan, Namaku Baye Yechan. Mengapa kamu menentang Istana Sancong? Muyu bertanya. Kita semua tahu wajah asli Istana Sancong, bukan? Kami, klan tanpa bayangan, tidak ingin menjadi alat Istana Sancong, jadi kami ingin melawan. Kami di sini karena kami berharap Anda dapat bekerja sama dengan klan tanpa bayangan. Baye Yechan menjelaskan secara singkat tujuannya. Muyu menatap mata Baye Yechan, dan Baye Yechan juga menatap Muyu dengan tenang tanpa bergeming. Mengapa kamu mencariku? Karena kamu adalah murid Jian Ying Chen Feng. Jawaban ini tidak memuaskan Muyu. Saya tidak suka bekerja sama dengan orang lain. Muyu menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Baye Yechan tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia berkata, Sulit untuk sendirian. Kami akan menunggumu. Kami tahu lebih banyak tentang Istana tiga kali lipat daripada yang bisa kamu bayangkan. Kamu tidak tahu apa-apa tentangnya, jadi kuharap kamu bisa mempertimbangkannya di masa depan. Muyu tidak menanggapinya. Sebaliknya, dia terus berjalan menuju Clearwater City. Dia tidak ingin bekerja sama dengan klan tanpa bayangan dengan latar belakang yang tidak diketahui. Istana Sancong seperti gunung, jadi bagaimana klan tanpa bayangan bisa melawan Istana Sancong? Apa yang paling ingin dilakukan Muyu sekarang adalah meningkatkan kultivasinya dan menemukan cara untuk membuka formasi iblis penyegel sembilan surga sehingga dia bisa menggunakan Blink of Life and Death untuk menghidupkan kembali Deadwood Daddy. Deadwood Daddy setidaknya mengenal Bai Jie, jadi dia mungkin tahu cara menghadapi Bai Jie. 557. Saat ini, Clearwater City kembali ramai dengan aktivitas. Ada berbagai macam orang di jalanan. Banyak dari mereka yang saling berbisik, mendiskusikan pertempuran besar antara dewa tertinggi. Berdiri di tengah jalan, Muyu bingung saat dia melihat para kultifator mandiri ini. Semakin banyak kultifator mandiri memasuki gurun dan berbaur dengan kultifator mandiri di Clearwater City. Daoistua panggung keluar tubuh, pemuda panggung jiwa baru lahir yang anggun, dan wanita anggun dan cantik. Apakah mereka semua adalah orang yang mengembangkan diri dengan jiwa iblis yang mendominasi kesadaran mereka? Muyu tidak tahu. Dia tidak tahu. Seperti halnya si Kong Ki Wen saat itu. Mereka telah menyembunyikan semuanya dengan sempurna, tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Dunia budidaya sudah mulai berubah. Muyu kembali ke kediamanmu dan menghela nafas lega ketika dia melihat semua orang aman. Guru Lu menceritakan apa yang telah terjadi. Mereka bergegas kembali ke Clearwater City dan menghadapi tornado pasir di perjalanan. Namun, tornado pasir telah melepaskan mereka dan malah menyerang petani mandiri lainnya. Siang Nan tidak pernah bermaksud menyakiti keluarga Muyu. Melihat Muyu telah kembali dengan selamat, orang-orang dari klanmu akhirnya merasa lega. Pemulihan Mu King Fan juga membuat keluarga Mu sangat bersemangat. Mu Tianhe sangat senang karena kedua cucu terdekatnya baik-baik saja. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah dengan Muyu. Dia tidak sebahagia yang lain. Sebaliknya, dia sepertinya sedang memikirkan banyak hal. Muyu, kesembuhan King Fan pasti ada hubungannya denganmu, kan? Mu Tianhe berjalan mendekat dan menepuk bahu Muyu. Akulah yang meminta bantuan kakak senior. Muyu menghela nafas. Siang Nan telah mengendalikan si Kong Ki Wen, yang baru berada di periode jindan, untuk bangkit dan menjadi kuda hitam di papan peringkat abadi tertinggi. Hal ini akan menarik lebih banyak orang ke Clearwater City dan mewujudkan rencananya. Namun, si Kong Ki Wen melakukannya atas kemauannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan siang Nan. Kakak seniormu, Muyu tercengang. Seperti semua orang di dunia budidaya, dia belum pernah mendengar bahwa Dewa Sejati telah menerima murid lain selain Muyu. Kakek, aku ingin sendiri. Muyu berjalan ke halaman kecil sendirian dan duduk di bawah pohon di halaman dengan linglung. Kali ini, Suai kecil dan Long Teng berbaring miring dengan tenang. Keduanya telah menjadi fokus pertempuran ini dan dibicarakan dengan antusias oleh semua pembudidaya diri. Bagaimanapun, seekor naga dan seekor binatang kecil mampu menghentikan si Kong Ki Wen, yang berada di tahap pemutusan roh. Muyu memikirkan tuannya sendiri. Sekarang tuannya telah jatuh ke tangan Bai Jie, dia harus menghadapi situasi paling kejam di masa depan, yaitu mengarahkan pedangnya ke tuannya. Dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan karena dia terlalu lemah. Dia hanya berada di tahap pemutusan roh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa di depan tiga istana. Mungkin Siang Nan benar, pikir Muyu dalam hati. Setelah Siang Nan bergabung dengan Hou Tu, kekuatannya meningkat pesat. Di antara empat bersaudara, hanya Siang Nan yang memiliki kemampuan melawan tiga istana. Kali ini, Siang Nan mengendalikan sekitar 100 ribu petani mandiri. Para kultifator mandiri ini berasal dari tiga benua. Para pembudidaya diri ini akan menjadi batu sandungan bagi tiga istana di masa depan dan merusak rencana mereka. Muyu tidak mendukung tindakan Siang Nan, tapi Cheng Yan dan Luo Sang juga tidak mendukung tindakan Muyu. Ada kesenjangan antara saudara-saudara bela diri yang tidak dapat diselesaikan. Sekarang, ada banyak sekali orang di kota Clearwater di bawah kendali Siang Nan. Orang-orang ini diam-diam akan melindungi keluargamu. Seluruh kota Clearwater dalam beberapa hal adalah milik keluargamu. Tidak mungkin ada orang yang tahu tentang keluargamu. Muyu telah menyelesaikan kekhawatiran keluargamu, tetapi masih banyak hal yang ingin dia lakukan. Kemunculan Si Kong Ki Wen yang tiba-tiba memiliki rahasia yang sangat menarik bagi para penggarap diri. Semua orang ingin menggali rahasianya. Murid dari delapan sekte bahkan bergabung untuk membantu Tian Bushui melawan Si Kong Ki Wen. Mereka ingin mengetahui rahasia di balik kebangkitan Si Kong Ki Wen yang tiba-tiba. Sekarang, mereka telah menemukannya. Murid dari delapan sekte ini telah menjadi Si Kong Ki Wen yang lain. Jiwa iblis di tubuh Si Kong Ki Wen telah merasuki tubuh orang lain. Dia sekarang adalah seorang kultifator diri dari zaman Jindan. Siang Nan membuat semua orang di bawah kendalinya mengumumkan bahwa Mu Yu adalah pemenang akhir kompetisi ini. Berita ini menyebar dengan cepat. Segera, seluruh kota Clearwater mengetahuinya. Semua orang kagum dengan bakat Mu Yu. Dia benar-benar mengalahkan Si Kong Ki Wen dan Tian Bushui dalam satu gerakan. Kabar yang paling mengejutkan adalah Si Kong Ki Wen sebenarnya telah membunuh Tian Bushui. Sekarang, Si Kong Ki Wen telah terluka parah oleh Mu Yu dan tidak sadarkan diri. Tian Jian Cheng sangat marah. Berita tentang Si Kong Ki Wen yang membunuh Tian Bushui datang darinya dan dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Ini yang paling meyakinkan. Mayat Tian Bushui telah dihancurkan oleh Mu Yu. Namun, menurut Tian Jian Cheng, Si Kong Ki Wenlah yang membunuh Tian Bushui. Nama Mu Yu sekali lagi memicu hirup pikup di dunia budidaya diri. Clearwater City sedang gempar. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di gurun pasir. Banyak orang yang berkultifasi sendiri tampaknya kehilangan kesadaran dalam beberapa jam terakhir. Namun, tidak ada seorang pun yang mengalami kesulitan. Satu-satunya kultifator mandiri yang hilang adalah Tian Bushui dari Stargate. Dari ketiga orang tersebut, satu orang hilang dan tingkat kultifasinya anjok. Hanya Mu Yu yang tidak terluka. Tak perlu dikatakan lagi, Mu Yu adalah pemenang terakhir. Di rumah Judy Dubying, tidak ada yang optimis dengan peluang Mu Yu. Hanya sedikit orang yang bertaruh pada Mu Yu. Oleh karena itu, peluang bagi Mu Yu sangat tinggi. Kali ini, mereka yang bertaruh pada Mu Yu menghasilkan banyak uang. Orang yang paling bahagia adalah Kailai dan Guru Lu. Mereka telah memenangkan 50 juta batu spiritual sekaligus. Mu Tianhe bahkan berkata dengan iri bahwa alangkah baiknya jika dia mempertaruhkan seluruh aset keluarganya. Dia bertaruh 10 ribu batu spiritual. Namun, dia telah menerima imbalan 500 ribu. Setelah dikurangi sejumlah biaya dari rumah Judy, dia menghasilkan sejumlah uang. Halaman keluargamu. Kamu ingin meninggalkan kota Clearwater? Kemana? Mu Tianhe bertanya dengan heran. Keputusan Mu Yu yang tiba-tiba untuk meninggalkan Clearwater City mengejutkan keluargamu, terutama Mu Tianhe. Dia merasa berhutang banyak pada Mu Yu dan belum menebus cucunya. Namun, Mu Yu berencana meninggalkan Clearwater City. Entahlah. Aku sudah terbiasa melayang. Aku ingin berkeliling. Mu Yu tersenyum. Namun, ada sedikit rasa kesepian di hatinya. Ini adalah rumah keduanya. Dia tidak ingin meninggalkan tempat ini. Namun, ada banyak hal yang harus dia lakukan secara pribadi. Tidak ada yang bisa dia lakukan di Clearwater City. Mu Zexing meletakkan tangannya di bahu Mu Yu. Dengan ekspresi serius, dia bertanya, apakah yang akan kamu lakukan sangat berbahaya? Mu Yu tetap diam. Hati-hati. Jika suatu saat kamu lelah, kembalilah. Kami akan menunggumu di rumah. Yang mengejutkan Mu Yu adalah Mu Zexing tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia menepuk bahu Mu Yu untuk mendukung keputusan Mu Yu. Mu Yu memandang ayah kandungnya. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan yang mendalam, Mu Yu tetap menghormati Mu Zexing. Masa depanmu terletak di luar Clearwater City. Aku tidak ingin membatasimu. Jika ibumu masih ada, dia akan berpikiran sama. Lanjut Mu Zexing. Mu Yu mengangguk. Dia merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Zhu Xiaoki adalah salah satu penyesalan Mu Yu. Tapi aku tidak ingin kakak Mu Yu pergi. Mu Xin berlari dan memeluk Mu Yu. Xin kecil, jadilah baik. Saat kamu dewasa dan mempelajari keterampilan nyata, aku akan kembali dan membawamu ke ujung dunia. Oke, kata Mu Yu sambil tersenyum sambil membelai wajah imut Mu Xin. Mu Hao memandang Mu Yu dan mengertakkan gigi. Belajarlah dari guru lu dengan benar. Apakah kamu mengerti? Jika anda ingin melindungi keluargamu, anda harus menjadi master cona te arai. Mu Yu dengan kasar mengacak-acak rambut Mu Hao. Aku tahu, kata Mu Hao lembut. Dia akan mengikuti guru lu ke sekte arai untuk mempelajari teknik arai. Setelah tuan lu kembali, dia juga akan mengirim orang untuk melindungi keluargamu. Tuan lu sudah terbiasa dengan kepergian Mu Yu. Dia tahu bahwa master sektenya bukanlah orang yang mengetahui tempatnya. Hati-hati, kata tuan lu sambil tersenyum. Oke, Mu Yu tahu bahwa tuan lu adalah seorang tetua yang sangat bertanggung jawab. Dia lega meninggalkan Mu Hao dalam perawatannya. Kailai tidak keberatan. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia budidaya. Namun, dia harus kembali ke sekte Elixir Cauldron. Dia berencana meninggalkan Clearwater City bersama Mu Yu. Mu Yu memandang semua anggota keluargamu, termasuk saudaramu King Fan, yang baru saja dia temui. Dia tersenyum dan pergi bersama Kailai. Namun, di luar, Mu Yu bertemu dengan tiga wajah yang dikenalnya. Cheng Yan, Luo Sang dan Si Men Wu Ji telah menunggunya di luar kediamanmu. Mu Yu memandang kedua kakak laki-lakinya dengan tenang. Dia tahu apa yang ingin dia lakukan. Apakah kamu berencana meninggalkan tempat ini? Cheng Yan menatap adik laki-lakinya dengan ekspresi rumit. Dia tidak bisa meyakinkan adik laki-lakinya. Luo Sang memandang Mu Yu tetapi tidak berbicara. Dia tidak lagi memandang Mu Yu dengan tidak sabar. Sebaliknya, ada emosi yang tak terlukiskan tercampur di dalamnya. Kata-kata Mu Yu hari itu telah mengguncang keyakinan Luo Sang. Kakak senior, saya tidak pernah melupakan kata-kata guru. Guru selalu memberitahu kita untuk melakukan sesuatu berdasarkan hati kita. Ketika kita merasa mempunyai hati nurani yang bersih, sebaiknya kita melakukannya. Saya tidak salah mengartikan kata-kata guru. Saya selalu percaya bahwa apa yang saya lakukan adalah benar, kata Mu Yu dengan tenang. Mu Yu memikirkannya untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa apa yang ingin dia lakukan tidaklah salah. Membatalkan arah iblis penyegel sembilan surga, baik itu untuk ayah Deadwood atau tuannya, itu akan bermanfaat. Cheng Yan tetap diam. Dia mempertahankan pendapatnya. Hati-hati, kami menghormati pilihan satu sama lain. Aku tidak akan mengganggumu karena aku juga punya jalan sendiri untuk dilalui. Tiba-tiba Luo Sang berkata. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dia sepertinya tahu apa yang ingin dia lakukan. Cheng Yan mengangkat kepalanya dan memandang Luo Sang. Dia mengerti bahwa Luo Sang telah memilih jalannya sendiri. Sekarang, keempat kakak laki-laki dan perempuan itu punya ide masing-masing. Karena ide mereka berbeda, mereka hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk bertindak. Saya mengerti. Saya harap kita tidak akan saling mengacungkan pedang di masa depan. Anda semua sudah dewasa. Saya tidak perlu khawatir tentang Anda. Anda harus menjaga diri sendiri. Cheng Yan menarik nafas dalam-dalam. Lalu dia diam-diam berbalik dan berjalan di sepanjang jalan. Punggungnya suram. Dia kurus tapi tegas. Seolah-olah dia sedang membawa gunung di punggungnya. Cheng Yan masih memilih untuk menempuh jalur tuannya. Dia akan bekerja keras untuk melindungi para petani. Muyu menatap punggung Cheng Yan. Dia merasakan sedikit kesedihan. Kakak-kakak senior pada akhirnya memilih untuk berpisah. Saat itu, kakak-kakak senior sangat dekat. Sekarang, karena tuan mereka, mereka mempunyai pendapat berbeda. Mereka memulai jalan yang berbeda karena keyakinan mereka sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada keempat jalur ini. Luo Sang menepuk bahu Muyu dan berjalan ke arah lain. Si Men Wuji tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengikuti Luo Sang. Muyu juga berbalik dan berjalan keluar dari Clearwater City bersama Kailai. Di gurun pasir, pasir kuning mengamuk. Siang Nan berdiri di gurun kematian. Dia melihat kekejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bai Ye Chan dan Bai Ye Chan melayang di pasir kuning dan berhenti di belakang Siang Nan. Nama, Siang Nan bertanya dengan lemah. Saya Bai Ye Chan. Saya Bai Ye Chan. Mengapa suku tanpa bayangan mencariku? Tangan Siang Nan menari-nari di pasir kuning. 558. Tepi gurun dikelilingi oleh tanaman hijau dan rumput liar. Seolah-olah itu adalah dua dunia yang berbeda. Muyu, aku tahu kamu pergi ke suatu tempat yang akan menimbulkan keributan. Sayang sekali aku tidak bisa pergi bersamamu. Jika ada sesuatu yang kamu perlukan dariku di masa depan, katakan saja. Kailai samar-samar merasakan ada yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Hati Muyu bergerak sedikit. Dia tersenyum dan berkata, Aku sudah membantumu menghilangkan ampas kayunya. Lain kali aku bertemu denganmu, aku harap kamu akan menjadi alkemis peringkat 6. Kailai adalah teman sejati Muyu, tapi ada banyak hal yang tidak bisa dia jelaskan kepada Kailai. Jangan khawatir. Saya adalah bintang masa depan dari Pilkau Dronsek. Sekarang, bahkan bakat kakak senior Tianyu tidak bisa dibandingkan dengan bakatku. Siapa yang memintaku memiliki saudara yang baik sepertimu? Kailai tertawa. Ampas kayu menyusahkan semua alkemis. Bahkan Tianyu adalah murid dari Master Sekte Pilkau Dronsekte, Daois Yundan. Bakatnya dalam bidang alkimia tidak ada duanya. Sayangnya, dia menemui hambatan sekarang. Tanpa bantuan Muyu, dia takut butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk melangkah ke tahap pemutusan roh. Sosok Kailai berangsur-angsur menghilang ke Cakrawala. Muyu memandang matahari terbit di timur dan mengeluarkan seteguk udara keruh. Muyu, kemana kita akan pergi selanjutnya? Xiao Suai bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku akan pergi ke Fifty Millay Garden di selatan. Muyu melihat kembali ke padang pasir yang luas dan merasakan rasa kehilangan di hatinya. Dia menemukan rumahnya di sini, tetapi di sini, dia juga memiliki perbedaan dengan kakak-kakak senior dan juniornya. Dia ingin kembali ke Fifty Millay Garden di selatan. Jika dia tidak salah menebak, Cheng Yan pasti membawa Kongkong dan Miau-Miau keluar dari pegunungan Moyun. Setelah majikannya mengalami kecelakaan, dia tidak akan nyaman membiarkan kedua anak ini tinggal di sana sendirian. Muyu ingin melihat mereka lalu pergi. Setelah menghabiskan beberapa hari, dia sekali lagi melangkah ke Nine Millay Street. Pintu halaman tidak bisa menghentikan Muyu. Meskipun Feng Hao Shen telah menyiapkan formasi susunan di sekitar halaman, formasi susunan ini tidak akan menghentikan Muyu. Halamannya masih tetap familiar seperti biasanya. Pendeta Tao King Song sedang duduk di meja batu di bawah pohon. Dia juga telah meninggalkan pegunungan Moyun dan mengikuti putrinya ke sini. Pada saat ini, dia sedang mengatur pernapasan dan kultifasinya. Muyu menyembunyikan auranya dan melemparkan formasi ilusi yang tak terlihat untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia diam-diam berjalan melewati pendeta Tao King Song dan menuju halaman belakang. Kongkong dan Miau-Miau berlarian di halaman sambil tertawa satu sama lain. Budidaya mereka telah mencapai periode jindan. Tak satupun murid Feng Hao Shen yang idiot. Kongkong dan Miau-Miau nakal setiap hari, dan budidaya mereka juga sangat cepat. Penatuasun sedang tertidur di kursi malas. Kongkong dan Miau-Miau berlari mendekat dan saling berbisik, bersiap mengikat beberapa simpul untuk janggut Penatuasun. Muyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sangat melelahkan bagi Penatuasun untuk merawat kedua anak ini. Kalian berdua tidak diperbolehkan menggoda Penatuasun. Lanlinger berjalan keluar rumah dan berteriak pelan, mengusir kedua orang nakal itu. King Mei juga berjalan keluar dan tersenyum ketika dia melihat Lanlinger memarahi Kongkong dan Miau-Miau dengan lembut. Namun, Kongkong dan Miau-Miau sudah lari jauh dengan senyuman di wajah mereka. Kenapa Cheng Yan dan yang lainnya belum kembali? King Mei melihat ke langit dan berkata dengan lembut. Saya harap mereka dapat membawa Siang Nan dan Mu Yu kembali. Mu Yu akan bersaing dengan mereka. Saya harap tidak terjadi apa-apa padanya. Lanlinger tampak sangat khawatir. Mereka tahu apa yang akan dilakukan Cheng Yan dan Luo Sang di Clearwater City. Berita kemunculan Mu Yu di Clearwater City sudah menyebar ke semua orang. Mu Yu memandangi kakak perempuan dan ipar perempuannya dalam diam. Dia benar-benar ingin memberitahu Lanlinger bahwa dia baik-baik saja dan dia telah kembali dengan selamat. Namun, ketika dia memikirkannya lagi, bisakah keselamatannya benar-benar dianggap sebagai keselamatan bagi kakak bela diri seniornya. Pada saat itu, Mu Yu mengerutkan kening. Dia tiba-tiba menyadari ada sedikit gerakan di samping pohon payung di sudut halaman. Dia berjalan perlahan dan sangat terkejut. Siang Nan sedang duduk di dahan pohon payung. Daun besar dari pohon payung menghalangi sosoknya. Dia diam-diam memperhatikan Lanlinger, Kongkong, dan Miau-Miau yang berlarian di halaman. Aku tahu kamu di sini. Aku baru saja kembali untuk melihat mereka. Setelah itu, aku akan pergi, kata Siang Nan lembut. Meskipun Mu Yu menggunakan formasi susunan untuk menyembunyikan sosoknya, Siang Nan masih menemukannya sekilas. Mu Yu menyentuh pohon payung dan menghilang di bawahnya. Dalam sekejap, dia sedang duduk di dahan lain dari pohon payung dengan punggung menghadap Siang Nan. Setelah hening lama, Mu Yu berkata, Aku senasib denganmu. Mu Yu tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan Siang Nan. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk membujuknya. Itu seperti bagaimana orang lain tidak akan memahaminya jika dia ingin membatalkan arai penyegel setan sembilan surga. Mereka semua memiliki keyakinan dan ketekunan masing-masing. Mungkin mereka salah, tapi mereka tidak mau mengakui kesalahan tersebut. Taman 50 mil di selatan dianggap sebagai tempat paling damai di dunia budidaya. Karena para kultifator dilarang bertempur di jalanan, tidak akan terjadi apa-apa pada Lanlinger dan yang lainnya di sini. Siang Nan melihat punggung Lanlinger melalui dedaunan. Ada banyak anggrek yang ditanam di halaman, dan Lanlinger sedang merawatnya saat ini. Apakah kamu pernah ke pegunungan Moyun? Muyu bertanya. Siang Nan mengangguk. Setelah penjara pengurungan abadi dicabut, saya mengkhawatirkan guru, jadi saya kembali. Namun, aku terlambat. Guru dan Ansu telah menghilang. Mereka pasti jatuh ke tangan istana tiga kali lipat. Namun, istana tiga kali lipat itu misterius dan tak terduga. Saya masih tidak dapat mengetahui di mana mereka berada. Tidak ada yang tahu di mana istana tiga kali lipat berada. Mereka muncul dan menghilang secara tak terduga seperti hantu. Tidak ada jejaknya. Muyu berharap dia bisa bergegas dan menyelamatkan tuannya, tapi dia sangat lemah. Dia bukan siapa-siapa di depan raksasa seperti istana tiga kali lipat. Muyu mengertakan gigi dan menekan pikiran itu di dalam hatinya. Dia takut ketika dia menghadapi susunan penjaga istana tiga kali lipat di masa depan, dia akan melihat wajah familiar tuannya. Tuannya abadi. Jika barisan penjaga istana tiga kali lipat menangkap tuannya, mereka pasti akan mengambil tubuh abadinya. Jika itu masalahnya, bagaimana dia akan menghadapi susunan penjaga istana tiga kali lipat? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku melihat metode untuk membatalkan arai penyegelan Iblis Sembilan Surga dalam ingatan Houtu. Hanya dengan membunuh keseimbangan arai penyegel Iblis Sembilan Surga dapat dipatahkan. Apakah Anda ingin membunuh seseorang? Tanya si Yangnan. Membunuh juga merupakan metode yang Goumang katakan pada Muyu. Tangan Muyu dengan lembut mengusap daun pohon wutong. Pohon wutong bergoyang tertiup angin ke girangan. Itu menenangkan hati Muyu yang gelisah. Saya tidak ingin membunuh siapapun. Saya hanya ingin mencari tempat untuk meningkatkan kultivasi saya dan membatalkan arai penyegel Setan Sembilan Surga untuk menyelamatkan Deadwood Daddy. Deadwood Daddy juga merupakan salah satu penjaga arai penjara pengurungan abadi. Dia mungkin tahu sesuatu tentang istana tiga kali lipat. Kata Muyu dengan tenang. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tapi dia tidak lagi merasa jijik dengan pembunuhan. Dia bahkan menyukai perasaan membunuh. Apalagi saat dia membunuh Tian Buwai, dia bahkan ingin membunuh lebih banyak orang untuk memuaskan niat membunuh di dalam hatinya. Energi kematian rumput Netherwood memengaruhinya, memberinya pemahaman baru tentang kehidupan. Namun, dia menahan diri dan tidak ingin menjadi penuai kehidupan. Dia memaksakan dirinya untuk membenci pembunuhan. Satu-satunya cara untuk membatalkan arai penyegel Iblis Sembilan Surga adalah dengan membunuh, bukan? Siang Nan mengerutkan kening. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, membunuh bukanlah satu-satunya cara. Saya telah mempelajari teknik arai. Saya telah belajar cara membatalkan arai penyegel setan Sembilan Surga, tetapi kultivasi saya tidak cukup. Ada banyak orang di dunia kultivasi yang tidak layak untuk hidup. Hidup mereka tidak ada artinya. Misalnya saja orang-orang di gerbang bintang, gerbang neraka, gerbang kehidupan dan kematian, dan orang-orang makhluk siluet. Anda tidak perlu merasa bersalah karena telah membunuh mereka karena mereka semua pantas mati. Suara Siang Nan sangat tenang, sangat tenang sehingga Muyu merasa aneh. Siang Nan yang jujur dan jujur tidak akan pernah mengatakan hal seperti ini. Muyu terdiam lagi. Orang-orang yang disebutkan Siang Nan memang pantas mati. Mereka tidak menghargai kehidupan orang lain dan menggunakan segala macam cara untuk membunuh orang lain. Mereka secara tidak langsung menciptakan kekuatan jiwa untuk istana tiga kali lipat agar menjadi lebih kuat. Mereka membantu para pelaku kejahatan dan tidak layak untuk hidup. Setiap kali seseorang meninggal di benua tiga kali lipat, kekuatan istana tiga kali lipat meningkat. Itu sebabnya saya jarang membunuh orang. Tapi Houtu memberitahuku bahwa kikematian di tubuhmu bisa melahap segalanya, termasuk kekuatan jiwa. Membunuh orang tidak akan membawa kekuatan apapun ke istana tiga kali lipat. Anda adalah dewa kematian yang sebenarnya. Orang yang kamu bunuh adalah orang yang paling berarti. Kata Siang Nan. Apakah kamu mendorongku untuk membunuh orang? Muyu mengerutkan kening. Siang Nan berkata, Apakah Anda benar-benar berpikir saya ingin para kultifator mati? Saya hanya ingin Anda tahu bahwa beberapa orang akan mati. Mati di tangan Anda berbeda dengan mati di tangan orang lain. Istana tiga kali lipat akan memulai perang antara Yumon dan umat manusia. Pada saat itu, banyak nyawa akan mati, dan kekuatan jiwa yang dihasilkan akan sangat besar. Begitu perang dimulai, istana tiga kali lipat akan menjadi yang terkuat. Jadi yang bisa saya lakukan hanyalah mengendalikan lebih banyak petani dan tidak membiarkan mereka mati. Siang Nan berhenti sejenak dan melanjutkan, Cheng Yan tidak pernah suka membunuh orang. Dia telah bersama majikannya sejak dia masih kecil dan secara halus dipengaruhi oleh kepribadian majikannya yang santai. Luo Sang adalah yang paling kejam. Dialah yang paling suka membunuh. Namun karena tuannya tidak suka membunuh orang, dia menghormati tuannya dan mengubah kepribadiannya. Saya juga benci membunuh orang, terutama ketika saya tahu apa yang akan dialami keluarga seseorang setelah mereka dibunuh. Siang Nan berkata dengan emosi yang tertekan, tetapi saya tahu bahwa banyak hal yang tidak dapat dihindari hanya karena Anda membencinya. Inilah satu-satunya cara agar aku bisa bertarung melawan istana tiga kali lipat. Saya tidak ingin orang-orang di bawah kendali saya mati. Saya ingin mereka menghindari kematian. Tapi setelah mereka dirasuki oleh jiwa iblis, mereka akan mengalami luka yang tak terhapuskan, kan? Mu Yu bertanya. Kemampuan, mendominasi kesadaran, lebih dari cukup untuk mengendalikan kesadaran seorang kultifator, namun memiliki kekurangan, yaitu tidak memungkinkan kultifator untuk berintegrasi secara alami ke dalam kehidupannya sendiri setelah dikendalikan. Orang yang dikendalikan hanya akan menjalankan perintah seperti boneka dan tidak memiliki emosinya sendiri. Masalah ini bisa dihindari dengan menggabungkan kesadaran jiwa iblis dengan kesadaran manusia. Namun, menggabungkan kesadaran jiwa iblis dengan kesadaran manusia akan menyebabkan kerugian serius bagi penggarapnya. Siang Nan terdiam. Lalu dia berkata dengan lembut, ini adalah perang. Ini menyangkut umat manusia dan Yumon. Ini menyangkut kebencian antara kita dan istana tiga kali lipat. Ini juga menyangkut nasib umat manusia. Mereka secara membabi buta percaya pada istana tiga kali lipat. Kita tidak bisa membangunkan mereka. Hanya dengan menghancurkan istana tiga kali lipat umat manusia dapat memiliki masa depan. Perang selalu disertai dengan pengorbanan. Tanpa jiwa seratus ribu penggarap, istana tiga kali lipat akan kehilangan sebagian kekuatannya. Muyu menghela nafas dalam diam. Dia menyadari bahwa Siang Nan benar, tetapi dia juga merasa bahwa dia salah. Dia tidak bisa membantah sudut pandang Siang Nan. Rencana Siang Nan juga melibatkan pengorbanan kesadaran seratus ribu kultifator. Itu sangat kejam. Angin dengan lembut mengayunkan pohon si camore. Daunnya yang besar berkibar dan berjatuhan di seluruh halaman kecil. Penatua Sun terbangun pada suatu saat. Dia tanpa daya merapikan janggutnya yang kusut oleh kongkong dan miau-miau. Melihat daun-daun si camore berguguran di halaman, dia mengambil sapu dan mulai membersihkan daun-daun yang berguguran. Separuh dari daun-daun berguguran di halaman tersapu di bawah pohon si camore. Penatua Sun menyeka keringatnya dan menyadari bahwa dia belum selesai menyapu setengah dari daun-daun yang berguguran. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak pohon si camore. Namun, tidak ada apapun di sana. Aneh, aku dengan jelas merasakan kehadiran pola arai tadi. Penatua Sun berjalan mengitari pohon si camore dengan kebingungan. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Ketika dia mengambil sapu dan ingin menyapu sisa separuh daun yang berguguran di halaman, dia terkejut saat mengetahui bahwa semua daun yang berguguran berputar dan melayang ke arah pohon si camore seolah-olah mereka punya pikiran sendiri. Ini, Penatua Sun membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak ada orang lain di halaman selain dia. Bagaimana daun si camore yang tumbang bisa muncul? 559 Satu-satunya penghubung antara Pegunungan Moyun dan Tiga Benua adalah Pegunungan Seratus Ribu, tempat binatang iblis berkeliaran dengan bebas. Binatang iblis tingkat tinggi tinggal di sini sepanjang tahun, dan kebanyakan dari mereka adalah binatang iblis tingkat empat. Para penggarap tahap jiwa yang baru lahir berhasil menyeberang. Kedalaman Pegunungan Seratus Ribu adalah tempat berkumpulnya binatang iblis tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Ada binatang iblis tingkat enam dan tujuh di sini, dan sudah lama sekali sejak seorang kultifator menginjakan kaki di sini. Namun baru-baru ini, tempat berkumpulnya binatang iblis tingkat tinggi tidak lagi damai. Banyak binatang iblis yang kuat tidak punya pilihan selain berhati-hati. Karena ada tiga tamu tak diundang di sini. Ledakan Kadal Buaya Berkepala Dua Tingkat Enam sepanjang sepuluh meter dengan kejam dihempaskan ke tanah, menghancurkan granit keras dan membuat lubang besar di tanah. Darah hitam perlahan mengalir di tanah, membasahi sebagian besar tanah. Yang ini direbus. Yang ini direbus. Kadal Buaya Berkepala Dua rasanya pahit jika direbus. Lebih baik dikukus. Di belakang bangkai Kadal Buaya Berkepala Dua, Suai Kecil dan Long Teng sedang mengulitinya. Suai Kecil dengan putus asa mengebor perut Kadal Buaya Berkepala Dua itu, mencoba menemukan roh iblis itu. Jangan mencarinya, itu bersamaku. Muyu memegang roh iblis seukuran kepalan tangan dan melemparkannya ke tangannya. Rasa dingin yang haus darah melintas di matanya, tapi menghilang dalam sekejap. Jika roh iblis Kadal Buaya Berkepala Dua dimasak dengan darah burung pipit bersayap, rasanya seperti bebek panggang. Suai Kecil melompat dan mengambil roh iblis dari tangan Muyu. Kemudian, dia menyeret seekor burung pipit bersayap sepanjang satu meter dari rerumputan. Bila tajam setipis sayap jangkrik muncul dari cakar kecilnya, dan dia mulai memasak untuk dirinya sendiri. Muyu duduk bersila di atas batu dan mulai mengolah mantra jatuh debunya. Sudah setahun sejak dia meninggalkan Clearwater City. Di tahun ini, dia tidak menunjukkan wajahnya di dunia kultivasi. Sebaliknya, dia memilih untuk berkultivasi di pegunungan Moyun, tempat binatang iblis merajalela. Sekarang, keempat murid Jian Ying dan Chen Feng memiliki jalan masing-masing untuk dilalui. Kultivasi adalah prasyarat bagi mereka untuk mewujudkan keyakinan mereka. Penjara pengurungan abadi di pegunungan Moyun telah lama dipindahkan, dan energi spiritual di pegunungan 100 ribu telah mulai pulih. Key spiritual dari tiga benua secara bertahap dipindahkan ke pegunungan Moyun. Proses ini sangat lambat, dan Muyu merasa akan membutuhkan waktu lama agar key spiritual pegunungan Moyun menjadi tidak terlalu tandus. Namun, dia berada di pinggiran pegunungan Moyun, dekat dengan benua ketiga, jadi spirit key di sini cukup untuk mendukung budidayanya. Muyu pernah kembali ke gunung Luoshen, tetapi gunung Luoshen sudah lama ditinggalkan. Tidak ada kabar tentang tuannya, dan An Su tidak ditemukan. Dia tahu bahwa dia sangat lemah, jadi dia hanya bisa terus berkultivasi, ingin meningkatkan kultivasinya. Ketika dia mencapai tahap pemutusan roh, peningkatan kultivasinya juga mulai melambat. Pada tahun lalu, dia baru mencapai lapisan ketujuh dari tahap pemutusan roh. Dia terus berkultivasi, dan tidak mengendur sedikitpun, karena ada banyak hal yang menunggu untuk dia selesaikan, dan dia tidak boleh mengendur. Selama setahun terakhir, dia telah bertarung dengan binatang iblis, dan binatang iblis yang dia bunuh jauh lebih kuat darinya. Entah kenapa, entah kenapa dia menyukai perasaan berburu binatang iblis. Setiap kali dia membunuh binatang iblis, dia akan selalu merasa riang di dalam hatinya. Perasaan kehilangan nyawa membuatnya terpesona. Setiap kali binatang iblis mati di tangannya, aura kematian di tubuh Muling akan semakin melimpah, dan aura kehidupan akan semakin berkurang. Muling telah sepenuhnya menyerap aura kematian dari rumput dunia bawah, dan lubang jelek di tubuh pedang juga ditempati oleh aura hitam. Itu tidak lagi terasa bersemangat, dan tidak bisa lagi memberikan kekuatan hidup apapun kepada Muyu. Cacing tanah besar, bawakan pancinya. Aku akan merebus pahanya. Suai kecil sangat sibuk. Dia akan melakukan apa saja untuk memakannya. Sebelum orang ini datang ke pegunungan Moyun, dia telah membawa buku, Encyclopedia Nutrisi dan Diet Binatang Iblis, yang mencatat semua jenis binatang iblis yang bisa dimakan dan cara membuat makanan terbaik. Buku ini hanyalah favorit Little Suai. Biasanya, ketika dia tidak ada pekerjaan, dia akan membolak-balik resepnya, dan hanya dengan melihatnya saja sudah membuatnya ngiler. Setiap kali dia ingin membunuh binatang iblis untuk dimakan, itu diputuskan olehnya. Muyu hanya menuruti permintaannya untuk menghadapi binatang iblis tingkat tinggi. Dia terlalu malas untuk berurusan dengan binatang iblis tingkat rendah lainnya, dan Suai kecil serta Dragon Tank akan menangani mereka sendiri. Harus dikatakan bahwa kemampuan seorang pecinta kuliner sangat menakutkan. Agar bisa menyantap makanan lezat, Suai kecil sudah berhati-hati, dan menghafal seluruh buku resep yang tebal. Dia bisa menggunakan darah berbagai binatang iblis, menggiling tulang mereka menjadi bubuk, mengasinkan hati mereka, dan beberapa metode berantakan lainnya untuk membuat bumbu. Muyu sering memberinya minyak sayur, dan membiarkannya melakukannya sendiri. Resepnya kalau daging paha kadal buaya kepala ganda dikompres secara ekstrim, dagingnya akan lebih kenyal. Suai kecil menyaret paha kadal buaya berkepala ganda. Paha ini tujuh atau delapan kali lebih besar dari kepalanya, tapi di tangannya tidak berat sama sekali. Kompres. Gunakan kekuatan spiritual. Dragon Tank bertanya sambil mengayunkan ekornya. Ia pakai kekuatan spiritual, tapi aku bisa pakai kekuatan spiritual. Semakin dikompres maka akan semakin enak. Lalu aku merasa bisa mengompres daging paha ini sampai ibunya sendiri tidak bisa mengenalinya. Suai kecil berkata sambil mengusap telapak tangannya. Muyu tertawa. Suai kecil terkadang berbicara dengan lugas. Tangan suai kecil mulai melonjak dengan kekuatan spiritual putih, dan di bawah kendalinya, kekuatan spiritual sepenuhnya melingkari paha kadal buaya berkepala ganda. Kekuatan spiritual terus menyusut, dan seluruh paha perlahan-lahan terkompresi. Gas di dalam daging diperas begitu saja oleh suai kecil. Suai kecil sangat mahir dalam mengendalikan kekuatan spiritual, dan tidak ada yang lebih mengenal kekuatan spiritual di dunia ini selain kekuatan spiritual. Untuk mendapatkan rasa yang lebih nikmat, ditekan semakin keras. Apakah itu cukup? Kalau dikompres terus, rasanya tidak seperti daging lagi. Naga Teng mengingatkan. Suai kecil menekan sejenak sebelum melepaskannya. Paha yang awalnya beberapa kali lebih besar dari dirinya telah diremas hingga seukuran kepalanya. Ia berkata dengan penuh semangat, resepnya bilang dagingnya bisa dikompres sampai merah. Sekarang saya sudah menekannya sampai berwarna ungu, pasti akan lebih enak. Saya hanya perlu menyikatnya dengan air panas. Suai kecil menarik kekuatan spiritualnya. Daging paha kadal buaya berkepala ganda tidak membengkak, namun bau darah semakin kuat. Suai kecil menyiapkan panci besar, dan air di dalamnya sudah mendidih. Tanpa ragu, ia memasukkan daging paha yang sudah dikompres ke dalamnya. Ledakan. Sebuah ledakan tiba-tiba datang dari panci little suai, dan air mendidih tiba-tiba terciprat kemana-mana. Seluruh panci besi itu hancur berkeping-keping, dan sebuah lubang besar terlempar ke tanah. Suai kecil adalah yang paling dekat dengan pot, dan seluruh tubuhnya telah terhempas oleh ledakan dahsyat, mendarat di rumput di kejauhan. Sial, tikus kecil, apa yang meledak? Dragon Tank menggembungkan pipinya dan meniup ekornya yang melepuh. Meskipun kulitnya sangat tebal, namun tetap saja sangat tidak nyaman jika tersiram air panas, dan ia sangat marah karenanya. Apa yang salah? Suai kecil memintamu membuatkan makanan, dan kamu meledakkan pancinya lagi. Kami hanya punya dua pot tersisa. Muyu buru-buru berlari dan mengambil siau suai, yang pusing karena ledakan, dari rumput. Seluruh tubuh suai kecil terasa panas. Muyu membungkus tangannya dengan kekuatan spiritual, mengisolasinya dari air panas yang mendidih. Dia mengguncang suai kecil, dan baru kemudian dia sadar kembali. Ia segera memarahi, apa yang terjadi? Mengapa paha kadal buaya berkepala ganda meledak? Aku juga ingin menanyakan hal yang sama padamu. Apakah Anda menekan pahanya hingga induknya tidak mengenalinya, atau Anda meledakkan panci hingga induknya tidak mengenalinya? Muyu bertanya tanpa daya. Bagaimana saya tahu? Kulit suai kecil tebal, dan tidak takut tersiram air mendidih. Ia berlari dan mengambil paha kadal buaya berkepala ganda yang robek. Setelah memeriksanya dengan cermat, ia memperlihatkan wajah pahit. Sungguh, aku lupa bahwa setelah kadal buaya berkepala ganda mati, seluruh tubuhnya masih memiliki kekuatan iblis. Setelah kekuatan iblis dikompresi, tiba-tiba akan meledak ketika mendapat rangsangan dari luar. Apakah kamu bodoh? Setiap kali saya mengeluarkan nafas naga, saya mengumpulkan semua kekuatan spiritual di tubuh saya, mengompresnya, dan kemudian menembakkannya. Setelah kekuatan spiritual dikompresi dan kemudian ditembakkan, bagaimana kekuatannya bisa diremehkan? Dragonfin mengayunkan ekornya, dan menjadi hidup kembali. Setelah kekuatan spiritual dikompresi dan kemudian ditembakkan, Mu Yu sedikit terkejut. Dia melihat ke arah kawah yang disebabkan oleh ledakan paha kadal buaya berkepala ganda. Dia tidak menyangka meskipun kadal buaya berkepala ganda sudah mati, sisa kekuatan iblisnya masih bisa sangat merusak setelah dikompresi. Jika dia juga bisa menggunakan arah untuk menekan kekuatan spiritual, maka itu pasti sebanding dengan kerusakan dari exploding dan suai kecil, menurutmu apakah kita bisa membuat susunan untuk memampatkan kekuatan spiritual dan kemudian menembakkannya? Mu Yu tahu cara menggunakan arah untuk mengompresi sesuatu, tetapi karena kecepatan kompresinya sangat lambat, biasanya tidak digunakan seperti ini. Itu tidak akan berhasil, kecuali Anda memiliki organ seperti cacing tanah besar yang mengeluarkan kentut dari mulutnya, jika tidak, Anda tidak akan bisa menekan kekuatan spiritual. Suai kecil mengguncang tubuhnya, dan tetesan air di tubuhnya terguncang seluruhnya. Tikus kecil, apakah kamu ingin dipukuli? Apa yang dimaksud dengan organ yang mengeluarkan kentut dari mulutnya? Itu disebut roh naga. Longteng berkata dengan bangga. Saat Longteng bertarung dengan manusia, setiap kali ia mengeluarkan nafas naga yang kuat dari mulutnya, nafas naga tersebut mengandalkan organ khusus di tubuhnya, sehingga dapat dengan mudah menekan kekuatan spiritual. Namun, susunan itu sendiri juga dibentuk oleh kekuatan spiritual, jadi tidak realistis menggunakan susunan itu untuk menekan kekuatan spiritual. Tidak menekan kekuatan spiritual, bagaimana kalau kita menekan guntur dan kilat, bagaimana menurutmu? Muyu teringat ilmu pedang, kejatuhan guntur surgawi misterius, favorit siau suai. Guntur dan kilat yang diciptakan oleh ilmu pedang adalah guntur dan kilat yang dilucuti dari udara. Itu adalah keberadaan nyata, bukan ilusi yang diciptakan oleh kekuatan spiritual. Mata suai kecil berbinar. Hah, secara teori, hal itu seharusnya mungkin. Mari kita mencobanya. Saya akan memanggil guntur dan kilat. Muyu, coba gunakan susunan untuk mengompres guntur dan kilat. Aku bilang, kalian masih masak atau tidak? Tidak bisakah kamu mencobanya setelah makan? Longteng menguap. Cacing tanah besar, kenapa kamu selalu berpikir untuk makan? Tidak bisakah kamu melakukan apapun selain makan? Suai kecil berkata dengan benar. Longteng memutar matanya. Biasanya Longteng yang memuliahi suai kecil, namun suai kecil tidak tersipu sama sekali ketika dia mengatakannya sendiri. Muyu dan Little Suai sangat termotivasi. Mereka telah meneliti segala macam teknik susunan aneh selama setahun terakhir. Biasanya, mereka tidak sabar untuk bereksperimen dengan ide-ide bagus yang mereka hasilkan. Ini termasuk menggabungkan semua jenis racun dan teknik susunan, serta semua jenis jebakan yang tidak berwarna dan tidak berasa. Deadwood Daddy sudah terbiasa dengan hal-hal ini, dan Muyu baru saja berinovasi pada fondasi aslinya. Muyu bekerja sangat keras untuk meneliti semua jenis teknik susunan terutama untuk membuat dirinya lebih kuat. Formasi Arai adalah kartu truf terkuatnya. Namun, banyak dari formasi Arai digunakan untuk perlindungan atau pertahanan. Sebagian besar formasi Arai adalah formasi Arai ofensif yang tidak dipedulikan Muyu. Sejauh ini, Muyu dan Little Suai telah bereksperimen dengan segala macam teknik Arai. Banyak teknik susunan yang tidak sepraktis panduan sembilan pedang surgawi bagi Muyu, jadi dia selalu ingin menerapkan teknik susunan lain pada panduan sembilan pedang surgawi. Sama seperti ketika dia menggunakan pedang bayangan untuk menyebabkan inti meledak di tahap penyatuan, tujuan pedang dari pedang bayangan memotong kekuatan hidup yang dia konsumsi. Arai penghubung hati angin-angin berwarna hijau muncul di bawah kaki Muyu dan menyelimuti Suai kecil. Percikan listrik berwarna biru tiba-tiba muncul dari tubuh Suai kecil, membuat seluruh bulunya berdiri. Ia meletakkan satu tangan di pinggangnya dan menunjuk ke langit dengan tangan lainnya. Pedang biru itu membubung ke langit dengan tangan kecilnya sebagai gagang pedang. Pedang biru Ki melesat di udara dan ditahan dengan kuat oleh Muyu. Prasasti hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tangannya. Prasasti ini langsung bergabung dengan pedang biru Ki dan mengompresnya. Pedang biru yang awalnya panjangnya tiga kaki dikompres secara paksa menjadi tiga kaki di bawah tekanan prasasti Muyu. Seluruh pedangnya seperti kristal biru berkilau dan tembus cahaya, indah dan berwarna-warni. Muyu dengan hati-hati menarik kekuatan rohaninya. Di saat yang sama, dia siap berlari kapan saja karena dia baru saja merasakan kekuatan ledakan ketika kekuatan iblis dikompresi. Namun, ketika Muyu menarik kekuatan spiritualnya, bayangan pedang seperti kristal biru tiba-tiba hancur. Itu tidak meledak seperti yang diharapkan, tapi langsung berubah menjadi pecahan biru dan menghilang di udara. Itu tidak berhasil. Hah, apa yang salah? Muyu melihat bayangan pedang yang menghilang dengan bingung. Dragonfin menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa melakukan ini. Biasanya, saat aku mengompres kekuatan spiritualku, kekuatannya sangat ganas. Selalu melonjak, jadi sangat mudah meledak dengan kekuatan yang besar. Namun setelah Anda mengubah petir menjadi bayangan pedang, itu setara dengan petir yang membentuk pedang yang stabil. Bahkan jika pedang yang stabil dikompresi, tidak ada kekuatan spiritual kekerasan yang mengalir di tubuhnya, sehingga tidak akan meledak secara instan. Muyu menyadari bahwa kata-kata Dragonfin masuk akal. Ketika kekuatan spiritual sedang ganas, itu adalah yang paling kuat. Namun, Muyu menggunakan pola formasi untuk menekan bayangan pedang biru, menstabilkan kekuatan spiritual yang kejam, sehingga benar-benar tidak bisa meledak. Artinya, ketika pedang petir surgawi dipotong-potong, pedang itu akan menjadi tidak stabil dalam sekejap. Aku hanya perlu memanfaatkan momen ketika pedang itu menjadi keras dan menekan bayangan pedang yang patah, kan? Muyu mengangguk sambil berpikir. Tapi pedang petir yang kubuat begitu kuat dan mendominasi, akan berakibat buruk jika dihancurkan. Suai kecil bergumam dengan tidak senang. Cek, lupakan saja, bagaimana petirmu bisa sama maskulinnya dengan Dragonfin Halls the Sky milikku? Dragonfin mengerutkan bibirnya. Keduanya merasa ilmu pedang mereka hebat, dan tak satu pun dari mereka yakin akan keunggulan satu sama lain. Kalau begitu Dragonfin, datang dan hancurkan pedang petir Little Suai. Mari coba lagi, kata Muyu. Dragonfin melirik Suai kecil. Tikus kecil itu pasti tidak akan membiarkanku mematahkan pedangnya. Suai kecil, turunkan aura pedang petirnya, mengerti. Muyu berkata tanpa daya. 560 Pedang besar berwarna biru sekali lagi melayang ke langit dari tangan komandan kecil. Petir diambil dari langit dan menyambar dari waktu ke waktu. Dragonfin juga mendarat di win-win hard linking array. Pedang bayangan muncul dan melakukan gerakan kelima dari panduan pedang sembilan surga. Niat pedang yang mengerikan itu berubah menjadi naga yang perkasa dan mendominasi yang ditelan oleh Dragonfin. Seluruh tubuh Dragonfin juga memancarkan aura pedang yang tajam. Tikus kecil, mati. Tanaman anggur naga tertawa keras. Nafas naga keluar dari mulutnya. Pedang itu langsung berubah menjadi empat pedang dan menebas ke arah pedang guntur komandan kecil. Mendesis. Pedang guntur komandan kecil langsung terbelah menjadi lima bagian oleh Dragonfin. Setiap bagian pedang dilancarkan. Kekuatan petir yang dahsyat sedang melonjak dan akan runtuh dan menghilang. Namun, pola susunan di tangan Muyu sudah bergerak maju. Prasasti hitam putih melayang dan langsung menyelimuti lima bagian pedang. Pola susunan yang kuat terus menekan lima bola petir. Petir itu sedang dikompres dan ingin dilawan. Sayangnya, ia tidak bisa keluar dari pengepungan pola arai. Lima bola petir di tangan Muyu telah dikompres menjadi seukuran kacang polong. Seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan robekan yang mengerikan dan sedikit bergetar. Apakah sudah selesai? Cepat beri aku satu. Komandan kecil berteriak. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Jangan bilang kamu ingin makan ini juga. Tanya pohon anggur naga. Dahi Muyu berkeringat. Dia menyadari bahwa semakin sulit baginya untuk mengendalikan lima bola petir. Pola susunannya sepertinya tidak mampu lagi menekannya. Tanpa ragu, dia melemparkan salah satu bola petir ke arah komandan kecil. Komandan kecil, tangkap. Komandan kecil dengan bersemangat bergegas mendekat dan memeluk bola petir itu. Dia mengungkapkan senyuman jahat. Aku tidak akan memakan ini. Aku akan menggunakannya untuk menyetrum cacing tanah besar. Sial! Tikus kecil, kamu menyalahgunakan posisimu untuk membalas dendam. Dragonfin berteriak dengan marah dan berbalik untuk melarikan diri. Tidak peduli apa itu, ia takut akan baptisan petir. Tersetrum bukanlah lelucon. Namun, sebelum panglima kecil bisa membuangnya, bola petir di tangannya tiba-tiba terlepas dari pola susunannya dan meledak di tangan panglima kecil. Ah, sial kamu! Si tampan kecil mengeluarkan jeritan yang membekukan darah, dan ledakan biru menyebar dengan si tampan kecil sebagai pusatnya. Percikan listrik yang mengerikan meledak ke segala arah, menghancurkan semua pepohonan di sekitarnya dan menciptakan kawah sedalam 50 meter di dalam tanah. Bang! Bayangan hitam jatuh langsung ke dalam lubang dari udara, dan tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. Pola susunan di tanganmu yu tidak dapat dipertahankan lagi. Ledakan petir di tangan Siaosuai seperti sumbu, menyebabkan kekuatan petir di tangannya meledak juga. Untungnya, dia memiliki kemampuan teleportasi formasi konstelasi biduk besar. Dalam sekejap mata, dia telah melarikan diri jauh. Namun karena ledakannya terlalu dekat dengan Siaosuai, keempat petir tersebut meledak di atas Siaosuai dan kembali menghantam Siaosuai. Ah, muyu, aku akan membunuhmu. Suara menyedihkan Siaosuai datang dari dasar kawah. Setelah ledakan, ia terbang keluar dari kawah dengan linglung. Bulunya hangus hitam karena sengatan listrik, dan hanya sepasang mata biru yang terlihat bergerak linglung. Muyu sedikit malu saat dia berlari jauh untuk mengambil baskom berisi air dengan sepotong kayu. Saya menekannya terlalu banyak. Saya juga berpikir bahwa semakin lama ditekan, akan semakin kuat. Tentu saja, tidak akan terjadi apa-apa pada komandan kecil. Saat pertama kali menetas, petir yang ditemuinya bahkan lebih buruk dari ini. Muyu meraih ekor komandan kecil dan melemparkannya langsung ke dalam air untuk membilasnya. Longteng tertawa terbahak-bahak hingga dia kehabisan napas. Haha, tikus kecil? Ini akan disebut Five Blow Thunderstruck mulai sekarang. Dragon Tank berguling-guling di tanah sambil tertawa. Komandan kecil mengayunkan tubuhnya dan tiba-tiba menerkam Dragon Tank, menggigit Dragon Tank. Sial, Muyu lah yang mengecamu. Kenapa kamu menggigitku? Dragon Tank berteriak kesakitan. Gigi komandan kecil tajam, dan sangat menyakitkan digigit olehnya. Ya, dan Muyu. Komandan kecil menerkam Muyu lagi dan menggigit jari Muyu. Saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Muyu tidak tahan dengan rasa sakitnya dan dengan cepat menjabat tangannya. Orang ini makan setiap hari, dan tidak ada yang tidak bisa digigitnya. Giginya benar-benar tidak main-main. Setelah berguncang cukup lama, akhirnya komandan kecil pun terguncang. Ayo kita coba lagi. Kali ini, aku berjanji tidak akan menekannya terlalu banyak. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikannya berada dalam kisaran yang bisa aku tanggung. Oke, Muyu berkata tanpa daya. Komandan kecil mengutuk untuk waktu yang lama, mengutuk segala macam kata-kata kotor yang aneh. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa ia lapar. Ia mendengus keras dan pergi memasak. Cacing tanah besar, tidak ada lagi rebung. Carilah beberapa. Saya ingin seseorang yang lebih muda, tidak terlalu tua. Suai kecil berteriak. Tidak bisakah kita membuat Muyu membuat satu dengan muling. Dragon Tank sesekali mencicipi masakan komandan kecil. Dapat dikatakan bahwa bakat komandan kecil dalam memasak adalah yang terbaik. Keterampilan memasak komandan kecil diakui oleh Dragon Tank. Muyu merasa sangat disayangkan dia tidak membiarkan komandan kecil belajar memasak ketika mereka berada di gunung Luocen. Jika komandan kecil belajar memasak, mereka tidak perlu memakan masakan ansu yang menyakitkan setiap hari. Tidak, tidak, sayuran yang dibuat dengan muling tidak enak. Dingin, tidak bernyawa, dan tidak berasa. Komandan kecil telah menggunakan energi spiritualnya untuk menyalakan pil Firestone. Pil Firestone mengeluarkan api, dan dia menggunakan energi spiritualnya untuk mengapungkan panci besi di atas api. Dragon Tank menggelengkan kepalanya dan dengan enggan pergi ke hutan. Tanaman anggur naga adalah sebuah tanaman, dan memiliki kesamaan dengan tanaman lain, jadi tidak masalah untuk menemukan sayuran. Muyu berpikir bahwa dia harus menemukan kesempatan untuk menyempurnakan formasi ini lain kali, asalkan komandan kecil mau bekerja sama. Sekarang dia telah sepenuhnya menguasai mantra Luocen, dia sekarang dapat membagi pedang bayangan menjadi sembilan pedang. Dikombinasikan dengan formasi pemandu sembilan pedang langit, dia merasa bahwa dia bahkan bisa bertarung melawan orang-orang di lapisan kesembilan dari tahap pemutusan roh. Tapi Istana Tiga masih seperti gunung yang menekan hatinya, jadi dia tidak bisa mengendur. Leontine Giok di tangan Muyu berkedip lembut. Dia menuangkan energi spiritualnya ke dalam Leontine Batu Giok dan menemukan Deadwood Daddy dalam formasi penahan roh. Retakan di dada Deadwood Daddy masih mengejutkan. Muyu masih belum menemukan cara untuk memperbaiki jiwa Deadwood Daddy. Dia sering menatap jiwa Deadwood Daddy dengan linglung, dan dia selalu merasa tidak berdaya. Dia tidak bisa menyelamatkan Deadwood Daddy ketika sesuatu terjadi padanya, dan dia tidak bisa membantu tuannya ketika sesuatu terjadi padanya. Dua orang yang paling dia hormati menjadi seperti ini karena Istana Tiga, dan dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Dia tidak tahu apa yang terjadi di Tiga Benua selama setahun terakhir, dan dia tidak ingin bertanya berapa banyak kultifator mandiri yang dikendalikan siang nan. Dia tidak tahu siapa yang menjadi kuda hitam di papan peringkat abadi tertinggi dan siapa yang menempati posisi pertama. Dia hanya ingin diam-diam meningkatkan kultifasinya, membuka formasi iblis penyegel surga ke-9, membangkitkan ayah kayu mati, membalas dendam pada Istana Tiga, dan menemukan cara untuk menyelamatkan tuannya. Itu saja. Mengapa cacing tanah besar itu belum kembali? Saya ingat ada hutan bambu tiga mil jauhnya dari sini. Susahkah mencari rebung? Siauswai sedang memegang sendok besar yang bahkan lebih panjang dari seluruh tubuhnya di udara, mengaduk sup tanpa henti. Saat ini, bau harum keluar dari panci. Komandan kecil telah menaburkan banyak garam. Garam tersebut diekstraksi dari darah kuda nil bertanduk pendek di lahan basah asin, sehingga penuh dengan segalanya. Muyu juga merasa sedikit aneh. Satu jam telah berlalu, dan buaya rebus milik komandan kecil sudah keluar dari panci. Rebung seharusnya menjadi lauk untuk membuat masakan terasa lebih enak, tetapi Dragonfin belum muncul kembali, jadi tidak perlu menjadi lauk. Apakah terjadi sesuatu padanya? Muyu mengerutkan kening. Dragonfin biasanya malas. Ia mengibaskan ekornya saat terjadi sesuatu, tidur siang saat tidak terjadi apa-apa, dan bertengkar dengan komandan kecil saat bosan. Kalaupun diminta keluar mencari sayur, akan cepat, tapi hari ini sepertinya agak lambat. Seharusnya tidak begitu, kan? Kekuatan palsu cacing tanah yang besar dapat mengintimidasi banyak monster. Tidak ada yang akan terjadi. Komandan kecil mengibaskan ekornya dan mengipasi panas dari buaya rebus di piring. Pada saat yang sama, ia sudah mengambil sepotong daging dan mulai mengunyah. Dragonfin adalah monster yang spesial. Itu adalah tanaman yang telah bertransformasi selama 10 ribu tahun. Setelah berubah menjadi naga, kekuatan naganya sangat nyata, dan banyak monster yang takut padanya. Meskipun hanya di tahap keluar tubuh, ia mengikuti Muyu setiap hari. Di bawah pengaruh kekuatan spiritual atribut kayu Muyu, itu menjadi semakin kuat. Di pegunungan ini, meskipun ia bertemu monster yang tidak dapat dikalahkannya, itu lebih dari cukup untuk melarikan diri. Tunggu sebentar, coba saya lihat di mana itu. Muyu menyentuh rumput di bawah kakinya. Akar tanaman di tanah saling bertautan, menghubungkan pepohonan. Setiap pohon tampak hidup, tumbuhan dalam radius 5 mil itu seperti matanya, menghadirkan pemandangan sekitar di hadapannya. Segera, Muyu menemukan hutan bambu 3 mil jauhnya, tetapi Muyu tidak melihat bayangan pohon anggur naga. Ini sangat aneh karena dia melihat banyak rebung di hutan bambu, tetapi jika Dragonfin tidak datang ke sini untuk memetik rebung, lalu ke mana perginya. Muyu memperluas persepsinya tentang tanaman, dan tiba-tiba memperluas kemampuan deteksi tanaman hingga 10 mil jauhnya. Kemudian jantungnya berdebar kencang, karena ia menemukan suatu tempat yang dikelilingi lapisan aura hitam, dan semua tanaman telah layu dan mati. Hantu Ki. Muyu sangat akrab dengan aura ini. Dia pasti tidak akan salah mengira aura suram orang-orang dari gerbang neraka. Ki hantu ini menyelimuti seluruh pepohonan di lereng bukit, membentuk ruang hampa. Itu tandus, dan bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh. Muyu mengendalikan akar tanaman untuk merangkak melalui tanah, tapi dia tidak menyangka bahwa kedalaman tanah juga dipenuhi dengan hantu Ki. Dalam sekejap, tanaman yang dikendalikan Muyu terinfeksi. Muyu sedikit mengernyit. Tanaman ini hanya dapat menerima kesadarannya untuk tumbuh, dan tidak memiliki efek khusus apapun, sehingga tidak dapat menahan Ki hantu yang dingin. Pada saat ini, dua orang dari gerbang neraka tiba-tiba muncul dalam penglihatan tanaman yang dikendalikan Muyu. Mengapa kamu memanggil kami ke sini? Salah satu orang dari gerbang neraka diselimuti aura hitam. Orang-orang dari gerbang neraka berbicara dengan sikap dingin, yang membuat orang merasa jijik. Kami menangkap Dragon Fin yang berbentuk naga, tapi itu terlalu kuat, dan melukai kami semua. Kami menjebaknya untuk sementara, dan kami membutuhkan bantuanmu. Orang dari gerbang neraka yang berbicara hanya berada pada tahap keluar tubuh. Anggur naga yang dinagakan. Apa kamu yakin? Orang yang menjawab adalah orang tahap jiwa terputus dari gerbang neraka. Dilihat dari suaranya, itu adalah seorang wanita. Tubuhnya diselimuti kihantu merah tua, dan Muyu merasa suara ini agak familiar. Dia tiba-tiba teringat siapa wanita ini. Kembali ke surga kedua, wanita ini bersama Gui Suanyu, dan dia sepertinya dipanggil Gui Hongyu. Tapi kenapa orang-orang dari gerbang neraka datang ke pegunungan Moyun? Sedikit tampan, berhenti makan. Fin Dragonized Dragon ditangkap oleh orang-orang dari gerbang neraka. Muyu membuka matanya, dan wajahnya menjadi gelap. Si tampan kecil memuntahkan separuh daging di mulutnya. Apa? Orang-orang dari gerbang neraka berani menangkap cacing tanah berukuran besar. Brengsek! Aku paling benci orang Jepang. Pukul dia! Terima kasih telah menonton!